Suara mendesing Saat ini, roh primordial seperti bom yang bisa meledak kapan saja. Aura yang muncul di permukaannya menjadi semakin menakutkan. Ketika roh primordial tiba di depan pria bertopeng hantu, aura menakutkannya mencapai puncaknya. Pada saat ini, pria bertopeng hantu sedang memegang pedang di tangan kanannya. Dengan bantuan sembilan pedang ki yang kuat, dia terus-menerus mengimbangi petir hitam aneh di permukaan roh primordial. Ketika petir hitam hendak dimusnahkan olehnya, ekspresinya berubah drastis. Dia menatap roh primordial yang mendekatinya. Perasaan krisis yang kuat muncul di benaknya. Perasaan krisis ini begitu kuat hingga membuat jantung pria bertopeng hantu itu berdebar kencang. Rasa takut yang kuat muncul di hatinya. Roh Primordial dari Dewa Duniawi. Pria bertopeng hantu secara alami melihat wajah asli dari roh primordial. Ketakutan di hatinya mencapai puncaknya. Dia berteriak dan mundur dengan cepat. Dia tidak menyangka bahwa Zhuawan akan mengeluarkan roh primordial dari makhluk abadi duniawi. Meskipun dia tahu bahwa Jiang Zhuomei dibunuh oleh Zhuawan dan roh primordialnya diambil, dia tidak pernah menyangka bahwa anak laki-laki ini dapat mengendalikan roh primordial untuk meledak sendiri. Secara umum, sangat sulit mengendalikan roh primordial untuk meledak sendiri. Pada dasarnya, itu membutuhkan kekuatan dari seorang Eartli Imortal. Namun, anak laki-laki ini belum mencapai tingkat keabadian duniawi, tapi dia bisa mengendalikan roh primordial untuk meledak sendiri. Ini sungguh luar biasa. Aura roh primordial semakin kuat, mengungkapkan rasa kehancuran yang mengerikan. Itu jelas pertanda akan meledak. Mundur cepat. Pria bertopeng hantu mundur dengan cepat tanpa ragu-ragu. Sayangnya, Zhuawan tidak membiarkannya berhasil. Namun, saat roh primordial berada dalam jarak 100 meter dari pria itu, Zhuawan segera meledakkan roh primordial dengan sebuah pikiran. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, suara ledakan terus-menerus bergema di kehampaan. Kemudian, kumpulan ledakan yang sangat mengerikan datang satu demi satu dan menyebar, meliputi area seluas ratusan ribu kaki. Ledakan yang begitu besar menyebabkan Zhuawan terus mundur hingga berada di luar jangkauan ledakan. Baru setelah itu dia melihat ledakan yang menghancurkan dunia dengan keterkejutan di matanya. Aku tidak menyangka ledakan roh primordial akan menghasilkan kekuatan yang begitu menakutkan. Kekuatan ini seharusnya cukup untuk meledakan dewa bumi sampai mati, bukan? Zhuawan sangat terkejut dengan kekuatan ledakannya. Dia tahu betul bahwa jika dia, Zhuawan, menjadi pusat ledakan, dia pasti akan mati. Kekuatan ledakannya sangat mengerikan. Seluruh sateret Nightmare abis tampak berguncang karenanya, dan pusaran pelangi terdekat serta empat benua juga diselimuti oleh ledakan tersebut. Namun, yang membuat Zhuawan berhati-hati adalah pusaran tujuh warna itu seperti batu besi yang sangat keras. Itu memancar keluar dan menyelimuti empat benua. Saat ledakan menyebar, ia tidak bergerak sama sekali, dan tidak terpengaruh oleh ledakan sama sekali. Ledakan itu berlangsung selama setengah dupa. Akhirnya perlahan menghilang. Segera setelah itu, terungkap kekacauan dalam jarak seratus ribu kaki di depan mereka. Terlepas dari empat benua yang diselimuti oleh pusaran tujuh warna, semua pecahan dalam jarak beberapa ratus ribu meter telah hancur berkeping-keping. Namun, sebelum ledakan, Zhuawan telah menyimpan fragmen dengan susunan transmisi di Istana Naga Azure dan Ruang Cincin Roh terlebih dahulu. Zhuawan menoleh dan segera menyadari bahwa tidak jauh dari ledakan, ada hantu berbentuk pedang besar berukuran beberapa ratus meter yang diam-diam melayang di udara. Di bawah bayang-bayang pedang, pria bertopeng hantu itu meringkuk dengan wajah pucat. Pada saat ini, permukaan bayangan pedang mulai dipenuhi retakan yang tak terhitung jumlahnya, dan retakan itu semakin bertambah. Pada akhirnya, ia runtuh dengan suara keras. Pria bertopeng hantu yang meringkuk di dalam tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya sangat pucat, dan pedang panjang di tangannya juga roboh. Pria bertopeng hantu itu menatap Zhuawan. Dia ingin berbicara, tetapi dia mengeluarkan seteguk darah lagi dan langsung pingsan. Suara mendesing. Zhuawan langsung bergegas ke depan pria bertopeng hantu itu. Bola mata itu mengikuti di sampingnya. Pada saat yang sama, Zhuawan menyiapkan langkah-langkah pertahanan yang kuat di sekitar tubuhnya, untuk berjaga-jaga. Zhuawan membentuk segel dengan tangan kanannya, dan duri tajam tumbuh dari ujung jari yang dibentuk oleh jari pembantaian dunia bawah. Dia tiba-tiba dan diam-diam menikam leher pria bertopeng iblis itu. Namun, saat jari pembantai hendak menembus leher pria bertopeng hantu, Zhuawan menyipitkan matanya dan menghentikan gerakan jari kanannya. Lupakan saja, mari kita lihat siapa orang ini dulu. Belum terlambat untuk membunuhnya nanti. Mata Zhuawan berkedip. Dia perlahan menarik jari pembantaiannya, mengulurkan tangan kanannya, dan mengangkat topeng hantu di wajah pria itu. Wajah seorang pemuda pucat dan agak tampan tiba-tiba muncul di depan Zhuawan. Mata pria itu terpejam, dan keringat dingin mengucur di keningnya, seolah sedang mengalami mimpi buruk. Ketika mata Zhuawan tertuju pada wajah pria itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pupil matanya menyusut hingga seukuran jarum, dan dia tersentak dan berkata, itu dia. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana dia bisa maju begitu cepat? Ini baru sepuluh tahun lebih sedikit. Pada saat ini, mata Zhuawan penuh dengan kebingungan, keraguan, dan keterkejutan yang tidak dapat dijelaskan. Zhuawan, ayo pergi. Aku merasakan dua aura yang sangat kuat mendekat dengan cepat. Kedua aura ini sangat menakutkan, jauh melebihi aura dewa duniawi. Jika kita ditemukan oleh dua orang ini, kamu dan aku tidak akan bisa pergi. Tiba-tiba, Xiaohei di lautan kesadaran berseru, suaranya penuh keterkejutan. Zhuawan terkejut. Dia sama sekali tidak menyadari dua aura kuat itu. Namun, dia tahu bahwa Divine Sense Xiaohei jauh lebih kuat daripada Divine Sense miliknya. Xiaohei biasanya bisa merasakan hal-hal yang lebih jauh darinya. Ayo pergi. Zhuawan tidak membuang waktu. Dengan lambayan lengan bajunya, segel kutukan yang memakan terus-menerus ditembakkan dan segera menyegel orang yang bertopeng hantu. Setelah memasukkan topeng hantu ke aola naga azure, Zhuawan mengeluarkan pecahan dengan susunan teleportasi di aola. Setelah memasuki fragment tersebut, Zhuawan dengan cepat menemukan formasi transmisi yang tersembunyi di bagian terdalam dari fragment tersebut di bawah bimbingan Xiaohei. Tanpa berpikir panjang, dia mengaktifkan kutukan melahap tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, dalam kehampaan ratusan ribu mil jauhnya, pria parubaya dan pria tua itu perlahan-lahan melewati pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Eh, ada keributan besar di Broken Fang Abyss. Tampaknya ada pertempuran hebat di bagian terdalam dari Broken Fang Abyss. Ayo cepat dan lihat. Pria parubaya itu menyipitkan matanya dan melangkah maju. Ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi, dan dia menghilang seiring dengan distorsi tersebut. Teknik gerakan yang digunakan pria parubaya saat ini sungguh luar biasa. Itu jauh lebih cepat daripada teleportasi dewa duniawi. Jika ada yang melihat teknik gerakan pria parubaya itu, mereka pasti akan berteriak kaget. Hal ini dikarenakan teknik pergerakan yang digunakan oleh pria parubaya tersebut bukanlah teleportasi, melainkan teleportasi di atas teleportasi. Kecepatan teleportasi ini jauh lebih cepat daripada teleportasi. Teleportasi memungkinkan seseorang melakukan perjalanan ke lokasi manapun dalam jarak 10 ribu mil dalam sekejap. Teleportasi di atas teleportasi memungkinkan seseorang melakukan perjalanan 100 ribu mil dalam sekejap. Kecepatannya 10 kali lebih cepat dari teleportasi. Adapun mereka yang mampu berteleportasi, hanya mereka yang basis budidayanya berada di alam abadi surgawi ke atas yang dapat menguasainya. Pria tua itu memandang pria parubaya yang telah berteleportasi dengan sedikit rasa iri di matanya. Dia berkata, ada begitu banyak manfaat menjadi ahli alam suci surgawi. Orang tua ini sangat iri dengan kemampuan berteleportasi dan berteleportasi. Karena itu, lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya. Segera, kristal berkilau dan tembus pandang melayang di atas telapak tangan lelaki tua itu. Lalu, lelaki tua itu meremasnya. Segera, energi tak berujung menyembur keluar dari kristal dan membentuk pusaran tak terlihat. Orang tua itu maju selangkah dan segera memasuki pusaran, menghilang di tempat. Hanya dalam waktu beberapa saat, pria parubaya dan pria tua itu tiba di inti satereit naik mare abis. Pandangan mereka pertama kali tertuju pada pusaran tujuh warna, dan sudut mulut mereka melengkung. Namun, pandangan mereka segera tertuju pada Zouan, yang berada di puing-puing tidak jauh dari sana. Pada saat ini, Zouan telah mengaktifkan susunan teleportasi. Mungkin merasakan sesuatu, dia segera menoleh untuk melihat ke arah pria parubaya dan pria tua itu. Saat pandangannya tertuju pada mereka, seolah-olah bom yang tak terhitung jumlahnya meledak di benaknya. Suaranya sangat keras hingga telinga Zouan berdengung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah, yang dipenuhi dengan bau darah. Ini terlalu menakutkan. Siapakah dua orang ini? Saat ini, jantung Zouan berdebar kencang. Tanpa pikir panjang, dia segera mengangkat kaki kanannya dan melangkah ke dalam barisan. Namun, saat dia melangkah ke dalam barisan, mata pria parubaya itu menyipit. Cahaya putih yang sangat kuat muncul dari matanya. Hanya dengan satu pandangan, keagungan dan tekanan yang tak ada habisnya meletus. Seolah-olah gunung yang tak terhitung jumlahnya menimpa tubuh Zouan. Tubuh Zouan menegang dan dia tidak bisa bergerak. Orang ini terlalu menakutkan. Dia membekukanku di tempat hanya dengan satu pandangan. Zouan mengerang dalam hati. Dia tidak menyangka bahwa dua ahli menakutkan seperti itu tiba-tiba muncul di sateret naik mare abis. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Tria parubaya itu memandang ke arah Zouan dengan acuh-ta'acuh dan berkata, sungguh aneh bahwa seorang lelaki kecil dari tahap malaikat penentang surga masih bisa bertahan di jurang mimpi buruk yang hancur. Orang tua di sebelahnya membuka dan menutup hidungnya. Matanya berkedip. Dia berkata, Jika aku tidak salah, ledakan tadi adalah penghancuran diri dari roh primordial dari Dewa Bumi. Sungguh aneh. Mengapa Dewa Bumi rela menghancurkan dirinya sendiri? Penghancuran diri dari bumi abadi. Tria parubaya itu tampak terkejut. Rupanya, dia juga terkejut dengan penghancuran diri seorang Earth Immortal. Bagaimanapun, mereka yang bisa berkultivasi ke alam abadi bumi pada dasarnya adalah orang-orang brilian yang telah mengalami bertahun-tahun berkultivasi untuk mencapai tingkat abadi bumi. Jika ini bukan momen hidup dan mati, seorang Earth Immortal tidak akan mempertaruhkan roh primordialnya untuk tidak menghancurkan dirinya sendiri. Lagi pula, setelah roh primordial menghancurkan dirinya sendiri, ia tidak akan memasuki siklus reinkarnasi dan akan lenyap sepenuhnya dari dunia. Harga yang harus dibayar sangat bagus. Tapi sekarang, Earth Immortal telah menghancurkan dirinya sendiri. Tidak ada keraguan bahwa seseorang telah memaksa Earth Immortal memasuki momen hidup dan mati. 1702. Dahizuawan dipenuhi keringat dingin. Tekanan dari kemunculan tiba-tiba pria parubaya dan pria tua itu terlalu besar. Tekanannya jauh melebihi tekanan Lei Qingtian, Jiang Zuo Mei, dan pria bertopeng iblis. Bahkan Feng Lei Wuji dan Jiang Binghan sedikit lebih lemah dari mereka berdua. Keberadaan macam apa kedua orang ini? Mereka benar-benar memberikan tekanan yang sangat mengerikan pada saya. Zuo Wen tahu situasinya buruk. Meskipun dia ingin berjuang sekuat tenaga, dia dengan sedih menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tatapan pria parubaya itu seperti kekuatan surga, dengan kuat menekannya. Apa yang Zuo Wen tidak sadari adalah bola mata di lengannya seperti ikan mati saat pria parubaya dan pria tua itu muncul. Ia tergeletak tak bergerak di pelukan Zuo Wen, dan bahkan auranya telah lenyap sama sekali. Perhatian pria parubaya dan pria tua itu jelas tidak sepenuhnya terfokus pada Zuo Wen. Mereka hanya dengan santai melirik Zuo Wen sebelum melihat inti pusaran pelangi. Kepala makhluk itu seharusnya disimpan dalam pusaran pelangi ini. Pusaran pelangi ini seharusnya merupakan segel yang dibuat oleh orang terkuat di benua armor surgawi, Chang Ji. Segel ini tidak sederhana, kata pria parubaya itu acuh tak acuh. Begitu pria parubaya mengatakan itu, Zuo Wen, yang berdiri di depan formasi teleportasi, menyadari bahwa Xiao Hei di lautan kesadarannya bergetar seolah dia mendengar sesuatu yang sangat mengejutkan. Zuo Wen terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada Xiao Hei, Xiao Hei, ada apa? Xiao Hei melayang di udara dalam lautan kesadarannya. Tatapannya dipenuhi dengan emosi yang rumit, sementara ekspresi riang Cheng Huang telah menghilang. Itu digantikan dengan ekspresi yang sangat serius. Xiao Hei terdiam beberapa saat. Pada akhirnya, dia menghela nafas pelan dan berkata, tidak ada. Aku hanya teralihkan sejenak. Cheng Huang, yang berdiri di samping Xiao Hei, awalnya ingin mengatakan sesuatu, tapi tatapan tajam dari Xiao Hei membungkamnya. Zuo Wen secara alami memperhatikan ekspresi Xiao Hei dan Cheng Huang. Dia awalnya ingin terus bertanya, tapi Xiao Hei menyelah, nak, kamu masih punya waktu untuk memikirkan hal-hal tidak penting seperti itu. Anda harus memikirkan bagaimana cara melepaskan diri dari penindasan terhadap Anda saat ini. Zuo Wen tersenyum pahit ketika mendengar itu, orang ini terlalu kuat. Kekuatan yang terkandung dalam satu pandangan saja sudah cukup membuatku gemetar. Aku tidak bisa bergerak. Bagaimana aku bisa membebaskan diri? Xiao Hei dan Cheng Huang dari Cheng Huang bertukar pandang, Xiao Hei dan Cheng Huang. Huang, tatapan tajam Xiao Hei dan Cheng Huang. Xiao Hei dan Cheng Huang dan Cheng Huang melihat. Huang dan dan Huang adalah, Xiao Hei dan Huang adalah. Hei Studio Cheng dan Huang menatap Cheng di was-was studio. Di was-was-was studio adalah was-was-was. Setelah kamu melepaskan diri dari penindasan, segera keluar melalui formasi teleportasi. Jangan ragu sama sekali. Zuawan menganggup dengan sungguh-sungguh. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat pria parubaya dan pria tua itu. Benar saja, dia memperhatikan bahwa pria parubaya dan pria tua itu tidak memperhatikannya. Atau mungkin, mereka mengabaikan Zuawan sama sekali. Jika kita bekerja sama, kita mungkin bisa melepaskan diri dari segel itu, kata lelaki tua itu. Pria parubaya itu menganggup dan berkata, Namun, aku harap tetuagu bisa mengatur formasi besar penyegel segudang sebelum kita membuka segelnya. Dengan begitu, kita bisa mencegah keberadaan yang tersegel di dalamnya mengambil kesempatan untuk melarikan diri setelah segelnya dilepas. Rusak terbuka. Penatuagu menganggup dan berkata, Anda benar, guru ilahi. Saya akan mulai menyiapkan formasi penyegelan universal sekarang. Saat dia berbicara, Penatuagu melompat dan langsung tiba di atas pusaran tujuh warna. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangan kanannya yang kurus dan tiba-tiba menariknya. Segera, energi mental yang mengerikan melonjak. Energi mental ini sangat kuat. Itu seperti lautan tanpa batas yang bersiul. Tangan Penatuagu menunjuk ke arah kekosongan dan tiba-tiba membentuk segel. Seketika, laut spiritual berubah menjadi batasan yang tidak terlihat. Kisaran pembatasannya sangat luas. Itu sebenarnya menyelimuti pusaran tujuh warna dan empat pecahan. Itu adalah area yang sangat luas. Energi mental tetuagu mampu menyelimuti area seluas itu dengannya. Seberapa kuatka energi mentalnya? Meskipun Zhuowen baru saja menjadi guru suci yang mendalam dan mengembangkan kitab suci evolusi segudang, energi mentalnya sangat kuat. Namun, dia hanya bisa memancarkan kurang dari seperempat luas keempat fragment tersebut. Perbedaan antara dia dan orang tua itu seperti langit dan bumi. Dia, seorang guru suci. Zhuowen menatap Penatuagu. Tubuhnya bergetar, seolah-olah ribuan sambaran petir meledak di benaknya, menyebabkan pikiran Zhuowen menjadi kosong. Chen Sui Zhuowen bergumam dengan suara rendah. Matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat itu, Xiao Hei mengatakan bahwa ada kemungkinan bagi seorang guru suci untuk sepenuhnya membangunkan Muceng Sui, dan Pak Tua di hadapannya ini adalah seorang guru suci yang sudah siap. Zhuowen tahu bahwa ini adalah sebuah kesempatan. Dia sebenarnya adalah seorang Sein Master. Dengan kata lain, kedua orang ini berasal dari kuil Primal Chaos. Tatapan Xiao Hei melewati kabut tebal dan akhirnya mendarat pada Penatuagu dan pria paru baya itu. Matanya dipenuhi dengan pemikiran mendalam. Pada saat ini, setelah Penatuagu menetapkan batasan terakhir, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Seketika, pembatasan besar di bawahnya sepertinya menimbulkan reaksi berantai, dan itu benar-benar mulai berkumpul. Pada akhirnya, segudang ilusi muncul di permukaan pembatasan tersebut. Ribuan ilusi mengandung penderitaan yang tiada habisnya. Jika orang biasa melihatnya, mereka mungkin akan kehilangan akal dan mengakhiri hidupnya sendiri. Selain ilusi yang tak ada habisnya, Myriah Creation Sealing Array juga memiliki pertahanan yang sangat kuat. Mengjebak Dewa Surgawi bukanlah masalah sama sekali. Bahkan seorang Dewa Sejati harus mempertimbangkan kekuatannya sendiri jika dia ingin menembus pertahanan ini. Setelah dia meletakkan Array penyegel ciptaan segudang, Penatuagu menginjak kaki kanannya, menyebabkan ribuan ilusi di sekitarnya langsung menghilang dan memperlihatkan segel pusaran tujuh warna sekali lagi. Patuagu menganggup pada pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu mengerti dan mengambil langkah maju. Dia tertawa dan berkata, Kali ini, dengan bantuan formasi penyegelan kuno yang mencakup segalanya, menundukkan kepala itu seharusnya tidak menjadi masalah. Saat dia berbicara, pria paruh baya itu mengepalkan tangan kanannya sebelum melengkungkan jarinya. Awan di cakrawala hancur dan membentuk jari besar yang panjangnya lebih dari 10 km. Tanda-tanda di permukaan jari itu sangat jelas, dan tampak seperti jari orang sungguhan. Jari bintang jatuh. Pria paruh baya itu mengeluarkan raungan pelan. Dia membengkokkan jarinya dan menunjuk ke bawah. Seketika, jari itu turun seperti gunung besar. Saat jari itu turun, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar jari itu. Tampak mempesona, seolah bukan jari yang turun, melainkan langit penuh bintang. Zwawen menatap Starfallfinger yang turun dan ekspresinya sedikit berubah. Dia bisa merasakan energi yang sangat mengerikan yang terkandung dalam Starfallfinger. Sebelum energi ini, dia, Zwawen, tampak begitu tidak berarti. Pada akhirnya, Starfallfinger meledak ke pusaran tujuh warna dan meletus dengan cahaya bintang yang tak ada habisnya. Cahaya bintang itu seperti gugusan nebula yang berputar mengelilingi pusaran. Kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Ledakan mengerikan bergema dari pusaran tujuh warna. Empat pecahan yang mengelilingi pusaran tujuh warna itu bergetar hebat. Kemudian retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di permukaan keempat pecahan tersebut. Terlebih lagi, retakan tersebut dengan cepat menyebar hingga akhirnya runtuh menjadi ketiadaan. Pada saat itu, keempat pecahan itu telah menghilang. Hanya pusaran tujuh warna besar dan empat pusaran tujuh warna sepanjang 300 meter yang melekat padanya yang tersisa. Gutua, bantu aku membuka segel terakhir, raung pria parubaya itu. Tatapan Gutua sungguh-sungguh. Dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung membentuk puluhan segel dengan tangan kanannya. Kemudian, formasi merah muncul di hadapannya. Saat Gutua terus-menerus membentuk segel tangan, semakin banyak formasi merah muncul di hadapannya. Ketika jumlah formasi merah mencapai beberapa ribu, mata Gutua bersinar dengan tajam. Gambar seribu formasi. Gutua bergegas ke sisi pria parubaya itu dan menunjuk dengan tangan kanannya. Segera, segel yang dibentuk oleh ribuan formasi merah ditunjukkan dan mendarat di pusaran tujuh warna. Namun, saat segel merah mendarat di pusaran tujuh warna, ia segera meletus dengan ribuan bayangan formasi merah. Dalam sekejap, itu benar-benar menyelimuti tujuh pusaran berwarna dan empat pusaran kecil di dalamnya. Dalam sekejap, ledakan di sekitar pusaran tujuh warna menjadi lebih dahsyat. Kemudian, retakan mulai muncul di permukaan pusaran tujuh warna. Melihat retakan itu, mata Gutua dan pria parubaya itu dipenuhi dengan kegembiraan. Segera setelah itu, serangan mereka menjadi semakin ganas. Pada saat itu, seluruh Sateret Night Mare Abyss mulai bergetar hebat. Guncangannya tidak terlokalisasi tetapi menyebar ke seluruh jurang. Jika seseorang berdiri di luar Sateret Night Mare Abyss, mereka jelas akan merasakan bahwa area dalam jarak ratusan ribu mil di sekitar jurang mulai berguncang hebat. Seolah-olah telah terjadi gempa bumi dahsyat. Makhluk-makhluk di sekitarnya lari mendengarnya, tidak berani tinggal sedikitpun. Di kedalaman Sateret Night Mare Abyss, saat pria parubaya dan Gutua bekerjasama, retakan di permukaan pusaran tujuh warna mulai menyebar. Pada akhirnya, pusaran tujuh warna mulai runtuh sepenuhnya. Saat pusaran tujuh warna itu runtuh, aura yang sangat menakutkan dan kuat muncul dari dalam. Aura ini begitu menakutkan hingga seolah mampu menghancurkan dunia. Setelah aura menakutkan ini meletus, bayangan hitam yang sangat cepat terbang keluar dari pusaran tujuh warna yang runtuh. Bayangan hitam ini sangat cepat. Dalam sekejap, ia melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan pria parubaya dan Gutua. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari teleportasi. Hal ini menyebabkan pupil pria parubaya dan Gutua mengecil. Bang! Namun, bayangan hitam itu tidak berhasil melarikan diri jauh sebelum menabrak tepi arrai penyegel semua ciptaan. Segera, itu mengaktifkan arrai penyegel semua ciptaan. Arrai penyegel semua ciptaan sangat kuat. Ketika bayangan hitam menghantam tepi susunan, ia langsung menjadi pusing dan melihat bintang. Ia menghentikan pelariannya. Begitu bayangan hitam itu berhenti, penampakan aslinya akhirnya terungkap. Zhuowen terkejut saat mengetahui bahwa bayangan hitam yang keluar dari pusaran tujuh warna sebenarnya adalah sebuah kepala. 1703. Selain itu, Zhuowen juga menemukan bahwa kepala dengan rambut putih berkibar ini memiliki satu mata. Mata kanannya tertutup rapat, dan di bawah kelopak matanya, ada bekas luka berdarah yang melintang di pipinya, membuatnya tampak agak ganas. Zhuowen menatap mata kanan kepala yang tertutup rapat. Mau tak mau dia melirik ke arah bola mata yang berpura-pura mati di pelukannya, dan tiba-tiba dia menyadari. Dia menduga bola mata itu kemungkinan besar adalah mata kanan kepala yang hilang. Namun, dia merasa bingung. Mengapa mata kanannya tidak kembali ke kepala tetapi mengikutinya, Zhuowen? Meskipun dia dipenuhi dengan keraguan, Zhuowen secara alami tidak dapat menarik perhatiannya pada saat yang begitu penting. Pada saat ini, terlepas dari apakah itu kepala bermata satu, pria parubaya, atau pria tua, mereka semua adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Mereka bertiga hanya perlu menjepit jari mereka untuk membunuhnya. Dia tidak akan menyebabkan kematiannya sendiri dengan mengeluarkan bola matanya. Terlebih lagi, bola mata di pelukannya sedang berpura-pura mati. Auranya telah lenyap sepenuhnya, mungkin tidak ingin ditemukan oleh kepala. Siapa kalian berdua, beraninya kamu membuat batasan untuk mencegahku pergi? Kepala itu perlahan memutar kepalanya. Rambut putihnya berkibar tanpa angin. Auranya seperti gunung yang muncul dari tanah. Tiba-tiba meletus, bahkan menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Haha, kami berdua adalah dermawan yang membuka segel pusaran air pelangi dan melepaskanmu. Apakah ini caramu memperlakukan dermawanmu? Tatapan pria parubaya itu acu-ta'acu, tapi dia sama sekali tidak takut pada kepala. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan auranya melonjak seperti gunung berapi yang meletus. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya membeku. Jika itu bukan kepala melainkan sosok manusia seutuhnya, mungkin pria parubaya itu tidak akan berani melawannya. Namun, sekarang itu hanya tinggal kepala, jadi dia tidak takut sama sekali. Selain pria parubaya, patuagu juga tidak mau kalah. Dia maju bersama pria parubaya itu. Meski tekanannya tidak setajam pria parubaya, tekanannya tidak jauh lebih lemah. Melihat patuagu dan pria parubaya itu maju bersama, pupil mata kepala sekolah mengerut. Aura patuagu dan pria parubaya itu tidak jauh lebih lemah dari auranya. Dalam arti tertentu, mereka bahkan lebih kuat. Sialan! Jika aku tidak dipotong-potong oleh Changji dan hanya menyisakan kepala ini, kalian berdua tidak lebih dari semut di mataku. Bagaimana aku bisa membiarkan kalian berdua menunggangi kepalaku? Kepala itu berkata dengan tatapan ketakutan. Pria sejati tidak akan menyombongkan kejayaan masa lalunya. Saat itu, kamu memang perkasa dan menakjubkan. Tapi sekarang, kamu hanya seorang kepala. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang kepala terhadap kami? Pria parubaya itu mencibir dan mengangkat jari kanannya. Seketika, jari bintang jatuh-jatuh dari langit. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar permukaan jari bintang jatuh. Jari bintang jatuh tampak mempesona dan kuat. Ketika jari bintang jatuh-jatuh, kepala itu menyipitkan matanya dan menunjukkan ekspresi hati-hati. Dia mendengus dingin dan berkata, Kamu memaksaku melakukan ini. Setelah mengatakan itu, kepala itu menarik nafas dalam-dalam dan meniupnya. Meskipun pusaran air raksasa tujuh warna retak, empat pusaran air tujuh warna di sekitarnya masih utuh. Saat kepalanya meledak, pusaran air tujuh warna yang paling dekat dengan kepala benar-benar retak. Ketika pusaran air tujuh warna pecah, gas hitam keluar darinya. Saat gas hitam muncul, ia berubah menjadi hantu tangan raksasa yang ganas. Tangan raksasa itu berwarna gelap dan terdapat banyak pusaran air hitam di sekitar lengannya. Sepertinya ada banyak mata hitam di lengannya. Kelihatannya sangat aneh. Hantu tangan raksasa itu tiba-tiba meraih ke langit. Sepertinya seluruh langit direbut olehnya. Hal ini menyebabkan langit di sekitarnya retak dan retakan hitam muncul di kehampaan. Kelihatannya sangat aneh. Tangan itu bertemu dengan jari bintang jatuh. Saat tangan dan jari bertabrakan, seluruh ruangan tampak membeku dan menjadi sangat sunyi. Tentu saja keheningan ini tidak berlangsung lama sebelum digantikan oleh ledakan yang terus-menerus. Keruntuhan tak berujung muncul di kehampaan, dan keruntuhan ini tidak terjadi secara berkala. Sebaliknya, hal itu terus-menerus dan tidak ada habisnya. Pria parubaya itu menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Dia menatap Gutua, yang ada di sampingnya. Gutua mengerti dan mengangguk. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan mengirimkan segel. Array merah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Gambar seribu array. Tangan kanan Old Gu muncul di kehampaan. Ribuan susunan merah bertumpuk dan membentuk tanda merah yang sangat dalam. Tanda merah keluar dari tangan kanan Gutua dan tercetak di tangan hitam raksasa itu. Segera, tangan hitam raksasa, yang awalnya setara dengan jari bintang jatuh, jatuh ke dalam kondisi menurun dan bahkan terpaksa mundur. Mata kepala itu sangat suram. Ia menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya lagi. Pusaran air kedua meledak dan tanda hitam berukuran puluhan kaki terbang keluar darinya. Tanda hitam itu terbang keluar dan segera tercetak di tangan hitam raksasa itu. Segera, tangan hitam raksasa, yang telah jatuh ke dalam kondisi menurun, tiba-tiba meledak dengan aura yang lebih menakutkan. Itu benar-benar menekan jari bintang jatuh dan gambar seribu array. Bang! Dengan dukungan tanda hitam, tangan hitam raksasa itu jauh lebih kuat. Jari bintang jatuh tidak bertahan lama sebelum benar-benar roboh. Segera setelah itu, gambar seribu array juga hancur total. Tangan hitam raksasa itu tidak kehilangan momentumnya. Tiba-tiba benda itu mendarat di kepala pria parubaya dan gutua. Itu seperti tangan raksasa yang menutupi langit. Itu membentuk bayangan hitam besar yang menyelimuti mereka berdua. Ekspresi pria parubaya dan gutua berubah menjadi serius. Pria parubaya itu kembali melipat tangan kanannya dan mengangkatnya ke langit. Dia berkata dengan suara yang dalam, Meteor Finger. Begitu dia mengatakan itu, Meteor tak berujung mulai berjatuhan dari langit dengan pria parubaya sebagai pusatnya. Di antara Meteor yang tak terhitung jumlahnya, sebuah jari yang dikelilingi oleh Meteor yang tak terhitung jumlahnya perlahan terentang dari kehampaan. Jari ini pada dasarnya berbeda dari jari bintang jatuh. Jari bintang jatuh mengelilingi langit yang penuh bintang, namun jari Meteor ini berasal dari Meteor. Kekuatannya jauh lebih kuat dari jari bintang jatuh. Jari Meteor menekan dan meledakan tangan hitam raksasa itu. Itu benar-benar menghentikan tangan hitam raksasa itu untuk bergerak maju. Mata kepala itu suram. Ia menghembuskan nafas dua kali dan berkata dengan dingin, sepertinya jika aku tidak menggunakan kartu truf terakhirku, kalian berdua tidak akan melepaskan ini, kan? Hari ini, saya akan membiarkan kalian berdua melihat kekuatan saya yang sebenarnya. Setelah menghembuskan dua hembusan udara, dua pusaran tujuh warna yang tersisa benar-benar runtuh. Tombak hitam besar terbang keluar dari salah satu pusaran tujuh warna. Tentu saja, tombak hitam besar ini sama seperti tangan besarnya. Itu juga merupakan bayangan tak berbentuk dan tidak berwujud. Namun, meski hanya bayangan, aura yang ditampilkan tombak raksasa itu masih cukup membuat orang gemetar ketakutan. Ruang itu runtuh. Saat tombak hitam besar itu digenggam oleh tangan hitam besar itu, tombak itu terlempar dengan keras. Bayangan tombak hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, menyelimuti ruang puluhan ribu mil. Di bawah bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya, jari meteor mulai bergetar, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Setelah tombak hitam raksasa terbang, pusaran air tujuh warna lainnya juga runtuh. Namun, setelah pusaran air tujuh warna itu runtuh, pusaran itu menjadi kosong. Ketika kepala berambut putih melihat pusaran air keempat kosong, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, bajingan sialan yang mana. Beraninya dia mengambil mata keduaku. Siapa ini? Kepala berambut putih itu meraung ke langit. Namun, matanya dengan cepat tertuju pada gutua dan pria parubaya itu. Dia meraung, pasti kalian berdua. Semut yang tercelah. Hari ini, aku tidak akan membiarkan kalian berdua pergi. Mati. Kepala berambut putih itu menjerit keras. Segera, kabut hitam yang sangat tebal muncul dari lehernya. Kabut hitam ini mulai terus berkumpul dan menggeliat di bawah lehernya. Akhirnya, ia memperlihatkan tubuh yang sangat berotot. Namun, tubuh ini dibentuk oleh kabut hitam dan tampak sedikit ilusi. Tangan kanan tubuh ini kosong. Kepala berambut putih itu bersiul, dan tangan besar yang memegang tombak hitam itu tiba-tiba menyapu dan akhirnya menempel di tangan kanan tubuh ini. Kepala berambut putih itu mengepalkan tangan kanannya dan cahaya menakutkan segera muncul dari matanya. Ia mencibir, meski itu hanya tubuh ilusi, itu sudah cukup untuk menangani kalian berdua. Serahkan nyawa kalian. Kalian ingin mati karena mengambil mata keduaku. Dengan itu, kepala berambut putih itu maju selangkah dan tiba di hadapan pria parubaya dan gutua dalam sekejap mata. Dia mengayunkan tangan kanannya dan tombak hitam raksasa itu tiba-tiba menebas. Itu langsung menebas pria parubaya dan gutua. Ujung tombaknya bersinar dengan cahaya hitam yang menyilaukan. Cahaya hitam itu seperti kilat hitam. Saat tombak itu tersapu, tombak itu benar-benar meledak. Seolah-olah seluruh ruang akan runtuh hanya dengan satu ayunan tombak. Pria parubaya dan gutua segera menjadi galak. Pria parubaya itu menunjuk dengan jarinya lagi dan berkata dengan suara yang dalam, teknik surgawi, chaotic star cloud finger. Dengan itu, nebula yang sangat besar muncul di atas pria parubaya itu. Nebula tersebut disusun dengan cara yang sangat kacau dan saling terkait satu sama lain. Nebula-nebula itu terjalin secara kacau dan samar-samar membentuk bentuk embryo jari besar. Seolah-olah nebula itu disusun menjadi satu membentuk bentuk jari. Itu sangat alami. Jari ini juga merupakan jari utama pria parubaya. Kekuatannya berkali-kali lebih kuat dari jari bintang jatuh dan jari meteor sebelumnya. Seolah-olah bintang-bintang di langit berbintang akan jatuh dari langit akibat jari ini. Gambar Formasi Segudang Gutua tidak mau kalah. Dalam sekejap, dia membentuk puluhan ribu formasi merah. Riak merah menyebar seolah ruang di sekitarnya tertutup rapat. Sangat menakutkan. Jari awan bintang caotik dan gambar Formasi Segudang hancur bersamaan dan akhirnya berbenturan dengan kepala berambut putih. Ledakan, ledakan, ledakan. Kepala berambut putih itu memegang tombak hitam raksasa dan mengayunkannya. Seolah-olah mengikuti semacam hukum surgawi, ia meledak dengan energi langit dan bumi yang mengejutkan. Gutua tetap tidak bergerak di gambar Formasi Segudang. Sedangkan untuk pria parubaya, dia berada di tengah caotik Star Cloudfinger. Nebula yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi pria parubaya itu, membuatnya tampak seperti dewa atau iblis. 1704 Pertarungan antara mereka bertiga terlalu menakutkan. Seluruh Broken School abis bergetar hebat. Zwawen, yang berada ratusan ribu kaki jauhnya, mengeluh dalam hatinya. Meski dia bersembunyi cukup jauh untuk menghindari efek ledakan roh primordial, mereka bertiga bukanlah orang biasa. Meskipun dia jauh, akibat pertempuran itu masih berdampak serius pada Zwawen. Pochi Akhirnya pertarungan mereka bertiga menjadi semakin intens. Buntut dari pertempuran itu seperti tsunami. Di bawah pengaruh setelahnya, wajah Zwawen menjadi pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Tidak, jika ini terus berlanjut, aku pasti akan terbunuh setelah pertempuran. Aku harus mendorong pecahan ini lebih jauh. Memikirkan hal ini, Zwawen segera memanggil Blood Immortal. Begitu Blood Immortal muncul, dia menatap Zwawen dengan ekspresi mengjilat. Namun, ketika dia melihat Zwawen berdiri tak bergerak di barisan teleportasi, matanya tiba-tiba menyipit dan memancarkan cahaya aneh. Namun segera, Blood Immortal menyadari akibat mengerikan di sekitarnya. Tubuhnya gemetar. Dia tanpa sadar berkata, sungguh mengerikan akibatnya. Siapakah ketiga orang ini? Jangan bicara omong kosong. Jika kamu tidak ingin mati, cepat dan dorong pecahan ini jauh-jauh. Ketiga orang ini terlalu menakutkan. Jika kamu tidak pergi, kamu dan aku sama-sama akan mati. Zwawen dengan dingin mendengus. Mata dewa darah bersinar. Dia menyeringai dan berkata, Guru, jangan khawatir. Saya akan mendorong pecahan ini lebih jauh lagi. Saat dia berbicara, Blood Immortal berubah menjadi cahaya berdarah dan bergegas ke bawah pecahan itu. Dia mengulurkan cakarnya dan meraih bagian bawah pecahan itu. Kemudian, Blood Immortal meledak dengan kecepatannya dan dengan cepat melarikan diri dari pertempuran. Akibat dari pertempuran itu terlalu menakutkan. Blood Immortal secara alami tidak berani tinggal lama di sini. Lagi pula, semakin lama dia tinggal, akan semakin berbahaya. Setelah beberapa saat, Blood Immortal bergegas ke pintu masuk Broken School Abyss dan nyaris berhenti. Tempat ini berjarak jutaan mil dari inti Broken School Abyss. Jaraknya sangat jauh, tapi bahkan di sini, dia masih bisa merasakan getaran yang mengerikan. Seolah-olah seluruh jurang tengkorak patah bergetar karena guncangan. Ya Tuhan, monster macam apa ketiganya. Seolah-olah saya adalah seekor semut yang bisa mati tergencet kapan saja di hadapan mereka. Itu terlalu menakutkan. Blood Immortal menghela nafas lega, tapi masih ada ketakutan di matanya. Tekanan yang diberikan mereka bertiga padanya sungguh terlalu menakutkan. Meski dia bersembunyi jauh, dia tetap merasa ketakutan. Namun, mata Dewa Darah dengan cepat tertuju pada Zwa Wen, yang tidak jauh darinya. Saat ini, tubuh Zwa Wen tidak bergerak. Blood Immortal menyipitkan matanya dan tersenyum, Tuhan, apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu berdiri di sana tanpa bergerak? Apakah Anda sedang berlatih suatu teknik kultivasi? Zwa Wen memandang Blood Immortal dengan acu-ta'acu dan berkata, kamu telah melakukannya dengan baik. Sekarang, kamu dapat kembali ke cincin roh. Mata Blood Immortal perlahan menyipit, tapi dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, Guru, mengapa Anda terburu-buru membiarkan saya kembali ke cincin spiritual? Si kecil ini baru saja keluar. Apakah kamu tidak ingin udara segar? Mendengar ini, mata Zwa Wen menjadi dingin. Dia tahu bahwa Blood Immortal telah menemukan sesuatu, tetapi dia masih terlihat tenang dan berkata dengan dingin, Blood Immortal, apakah kamu akan mencoba rasa dari tanda darah itu lagi? Mata Blood Immortal menunjukkan sedikit ketakutan. Jelas sekali, dia sangat takut dengan tanda darah itu. Namun tak lama kemudian, dia menyeringai dan berkata, Tuhan, saya lihat Anda tidak bisa bergerak sekarang. Anda tidak bisa menggunakan tanda darahnya, bukan? Dengan kepribadian Master, jika Anda menggunakan tanda darah, Anda tidak akan mengatakannya dengan lantang. Sebaliknya, Anda akan menggunakannya secara langsung untuk menghukum saya. Setelah mengatakan ini, Blood Immortal diam-diam mengamati Zwa Wen. Dia menemukan bahwa Zwa Wen masih tidak bergerak. Kemudian, dia melihat ke langit dan tertawa, seperti yang diharapkan. Zwa Wen, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, tapi sekarang kamu tidak bisa bergerak, kamu sudah tamat. Mengatakan ini, Blood Immortal menginjak kaki kanannya dan tiba-tiba bergegas menuju Zwa Wen. Seluruh tubuhnya berlumuran guntur darah, seperti binatang purba yang menakutkan. Melihat Blood Immortal bergegas ke arahnya, mata Zwa Wen menjadi lebih dingin. Blood Immortal ini benar-benar dilahirkan untuk memberontak. Jika sesuatu terjadi pada Zwa Wen, atau jika kekuatannya tidak cukup untuk mengancam Dewa Darah, dia akan segera menyerangnya. Nah, penindasan pada tubuhmu telah dihilangkan sepenuhnya. Penindasan ini terlalu menakutkan. Butuh banyak energi dariku dan rubah tua. Tiba-tiba, suara Xiao Hei yang sedikit lelah terdengar di benak Zwa Wen. Kemudian, Zwa Wen hanya merasakan tekanan pada tubuhnya telah surut seperti air pasang, dan dia juga mendapatkan kembali kebebasan bergeraknya. Pada saat ini, Blood Immortal hanya berjarak beberapa puluh meter dari Zwa Wen. Dia bahkan bisa dengan jelas melihat senyum puas di wajah Blood Immortal. Zwa Wen mendengus dingin. Tangan kanannya membentuk segel, dan tiba-tiba, puluhan bekas darah muncul. Ah! Begitu tanda darah muncul, Blood Immortal memegang kepalanya dengan kedua tangan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia langsung jatuh ke tanah dan terus meronta. Matanya dipenuhi darah merah dan nyeri. Mata Zwa Wen dingin. Tangan kanannya kembali membentuk segel, dan tiba-tiba, ratusan bekas darah muncul. Ketika ratusan tanda darah benar-benar tercetak di otak Blood Immortal, Blood Immortal meledak dengan jeritan yang menggemparkan. Tuhan, saya salah. Tolong lepaskan saya. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Guru, tolong ampuni saya. Blood Immortal dengan cepat berlutut di tanah dan terus bersujud kepada Zwa Wen. Wajahnya tampak mengerikan karena rasa sakit yang luar biasa. Zwa Wen mengabaikan Blood Immortal dan berkata dengan ringan, 49 hari. Pergilah ke cincin spiritual dan renungkan dirimu sendiri. Mengatakan ini, Zwa Wen melambaikan lengan bajunya dan memasukkan darah abadi ke dalam cincin spiritual. Blood Immortal di dalam cincin spiritual menjerit kesakitan, tapi dia diam-diam menyesalinya. Dia tahu bahwa rasa sakit ini akan berlangsung selama 49 hari. Dia sangat menyesal sekarang. Dia seharusnya tidak menyerang Zwa Wen sebelumnya. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Setelah berurusan dengan Blood Immortal, Zwa Wen tidak segera meninggalkan Broken Night Mare abis. Sebagai gantinya, dia terlebih dahulu memasukkan pecahan yang berisi susunan teleportasi ke dalam istana Naga Hitam. Matanya tertuju pada bagian terdalam dari Broken Night Mare abis. Di sana, lelaki parubaya, lelaki tua, dan kepala berambut putih masih bertarung. Dari keadaan pertempuran saat ini, akan sulit untuk menentukan pemenang tanpa beberapa ribu putaran pertempuran. Zwa Wen diam-diam menyaksikan pertempuran itu. Kekuatan ketiga orang ini benar-benar di luar jangkauan pemahaman Zwa Wen. Setiap gerakan dan setiap gerakan mengandung kebenaran langit dan bumi. Seolah-olah kekuatan mereka adalah kekuatan terkuat yang lahir dari langit dan bumi. Xiao Hei terbang ke depan Zwa Wen dan berkata dengan suara yang dalam, ketiga orang ini semuanya memiliki kekuatan tempur seorang dewa sejati. Nak, perhatikan baik-baik, mungkin akan sulit bagimu untuk menyembunyikan manfaatnya di masa depan. Zwa Wen mengangguk. Pertarungan mereka bertiga memang memberinya cukup banyak inspirasi. Namun, alasan mengapa dia tetap tinggal bukanlah untuk memahami pertarungan antara mereka bertiga, tetapi karena lelaki tua itu adalah seorang Saint Master. Chen Sui, aku menemukan seorang guru suci. Mata Zwa Wen kabur saat dia bergumam dengan suara rendah. Xiao Hei melihat penampilan Zwa Wen dan hanya bisa menghela nafas. Meskipun ia ingin membujuknya, ia juga tahu bahwa itu sama sekali tidak berguna. Jelas sekali bahwa Zwa Wen memiliki temperamen yang sangat keras kepala. Demi orang yang dicintainya, mungkin dia bahkan bisa mengorbankan nyawanya. Pertempuran itu berlangsung selama tiga bulan. Selama tiga bulan ini, seluruh Sateret Nightmare abis terpengaruh setelah pertempuran. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya di jurang itu semuanya hancur berkeping-keping. Selama periode ini, Zwa Wen sering bersembunyi jauh untuk menghindari gelombang kejut yang dahsyat. Untungnya, dia memiliki sayap petir, hukum kehampaan, dan hukum kekosongan, sehingga dia mampu menghindari setiap gelombang kejut. Bajingan, jika bukan karena mata keduaku diambil oleh seseorang, bagaimana aku bisa ditekan dan dikalahkan oleh kalian berdua semut? Aku menolak menerima ini. Tiba-tiba, kepala berambut putih yang sedang bertarung meraung keras. Setelah itu, tubuh ilusi dan tombak hitamnya roboh. Setegup darah muncrat dari mulutnya, dan ekspresi putus asam muncul di wajahnya. Di saat yang sama, lelaki tua itu maju selangkah dengan ekspresi sangat serius di matanya. Kemudian, dengan lambayan lengan bajunya, dia memanggil Mangkuk Sedekah Ungu Emas. Segera setelah Mangkuk Sedekah muncul, Mangkuk itu dengan cepat membengkak hingga beberapa puluh kali lipat dari ukuran aslinya. Kemudian, ia terbalik dan menutupi kepala berambut putih itu. Bajingan. Raungan yang menggemparkan bumi datang dari dalam Mangkuk Sedekah Ungu Emas. Segera, suara gemuruh yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari dalam. Jelas sekali, kepala berambut putih itu terus-menerus menyerang dari dalam. Bekas retakan justru muncul di permukaan Mangkuk Sedekah Ungu Emas karena hal tersebut. Mata lelaki tua itu sangat serius. Kemudian, dengan lambayan lengan kanannya, dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan membentuk segel. Segera, segel rumit keluar dari tangannya dan membekas di permukaan Mangkuk Sedekah. Saat anjing laut memasuki Mangkuk Sedekah, retakan di permukaan mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat. Aura di permukaan menjadi lebih luas dari sebelumnya. Guru ilahi, bantu aku, seru gudu pada pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu maju selangkah dan meletakkan tangan kanannya di bahu gudu. Gelombang energi melonjak ke tubuh gudu seperti air pasang. Dengan dukungan energi pria paruh baya, gugu dengan cepat membentuk banyak segel. Segel yang terungkap kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ketika segel ini meluncur ke permukaan Mangkuk Sedekah Ungu Emas, Mangkuk Sedekah Ungu Emas yang semula bergoyang menjadi sunyi senyap. Jelas sekali, kepala berambut putih itu telah sepenuhnya ditekan. Setelah melakukan itu, gudu menghela nafas dengan lembut. Dia menyekak keringat dingin di dahinya dengan tangan kanannya dan berkata dengan ketakutan, sungguh orang yang menakutkan. Kepala saja sudah sangat sulit untuk dihadapi. Wajah pria paruh baya itu memucat. Dia berkata dengan suara yang dalam, bagaimanapun juga, ini adalah eksistensi pada level itu. Dan jika bukan karena fakta bahwa kepala telah kehilangan mata kedua, kita mungkin tidak akan menjadi lawannya. Sebenarnya, kita adalah cukup beruntung kali ini. Gudu mengangguk setuju. Serangan paling kuat dari kepala berambut putih itu mungkin adalah mata kedua yang dibicarakannya. Bagaimanapun juga, kepala berambut putih menjadi sangat marah setelah mengetahui bahwa mata kedua telah menghilang, seolah-olah telah kehilangan nyawanya. Kita sudah mengumpulkan kepalanya. Sudah waktunya kita berangkat, kata Gudu. 1705. Pria paruh baya itu berseru pelan. Dia berbalik dan kebetulan melihat suawan melintas seperti seberkas cahaya. Jadi anak kecil itu, dia benar-benar berani mendekati kita setelah melihat pertarungan kita bertiga. Dia cukup berani, bukan? Sudut mulut pria paruh baya itu sedikit melengkung sementara sedikit kekaguman muncul di matanya. Penatuwagu mengikuti pandangan pria paruh baya itu dan melihat suawan melintas dengan eksplosif. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia dapat merasakan bahwa tatapan pemuda itu dipenuhi dengan hasrat membara, dan tatapan membara itu menatap tepat ke arahnya. Hal ini menyebabkan Penatuwagu mengungkapkan ekspresi aneh. Astaga! Tidak lama kemudian, Zewawan menghampiri Penatuwagu dan pria paruh baya itu, dan tatapannya menatap tepat ke arah Penatuwagu. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya dengan sangat hormat dan berkata, Saya Zewawan. Salam, Senior. Bolehkah saya tahu apakah Anda seorang guru suci surgawi? Penatuwagu dan pria paruh baya itu bertukar pandang, lalu Penatuwagu menatap Zewawan dan merenung sejenak sebelum dia berkata, Saya memang seorang guru suci surgawi. Ada apa? Di mata Penatuwagu dan pria paruh baya, Zewawan tidak berbeda dengan semut, dan mereka awalnya tidak bermaksud terlalu memperhatikan Zewawan. Namun, ketika mereka berpikir tentang bagaimana Zewawan mampu bertahan dalam pertempuran antara mereka bertiga dan benar-benar mengatasi penindasan tatapan pria paruh baya itu, Penatuwagu dan pria paruh baya itu membangkitkan sedikit ketertarikan pada Zewawan. Pria paruh baya itu mengukur Zewawan dari atas ke bawah dan mendecakan lidahnya dengan heran sambil berkata, Berdasarkan fisiknya, dia sebenarnya adalah surga yang menentang guru surgawi. Meskipun bakat alaminya tidak bisa dibandingkan dengan Yuan Hongwen, dia masih satu dari sejuta jenius. Pada saat ini, perhatian Zewawan sepenuhnya terfokus pada Penatuwagu. Setelah dia mendengar Penatuwagu mengakui bahwa dia adalah seorang guru suci surgawi, ekspresinya menjadi sangat bersemangat, dan dia bahkan sedikit bingung harus berbuat apa. Teman muda, bolehkah aku tahu apa yang kamu butuhkan? Penatuwagu sedikit mengernyit saat melihat penampilan Zewawan yang tidak berdaya. Meskipun bakat Zewawan tidak buruk, itu benar-benar tidak menarik perhatiannya. Pada saat ini, melihat Zewawan tiba-tiba menghalangi jalan mereka, dia tentu saja merasa sedikit tidak sabar. Zewawan secara alami melihat ketidaksabaran di wajah Old Gu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan perlahan menenangkan hatinya yang agak gelisah. Suaranya sedikit bergetar ketika dia berkata, Elder, Junior ini telah mendengar bahwa guru suci surgawi telah melakukan kontak dengan tingkat jiwa dan memiliki pencapaian yang sangat mendalam dalam aspek jiwa. Oleh karena itu, Junior ini memiliki sikap yang sombong. Meminta. Karena itu, Zewawan menjentikan jarinya dan mengeluarkan peti mati kristal dari cincin rohnya. Di dalam peti mati kristal, seorang wanita cantik berbaring diam dengan tangan bersilang di depan dada. Wajah cantiknya penuh ketenangan. Mata wanita itu sedikit terpejam seolah dia tertidur lelap. Wajahnya yang bersih seperti kecantikan tidur. Saat dia mengeluarkan peti mati kristal, tangan Zewawan gemetar. Matanya dipenuhi kelembutan karena wanita di peti mati kristal itu adalah wanita kesayangannya. Dia adalah wanita yang dia rela menyerahkan segalanya untuk diselamatkan. Penatuwagu awalnya tidak ingin memperhatikan Zewawan, tetapi ketika dia melihat wanita di peti mati kristal, dia tiba-tiba berseru kaget dan bergegas ke peti mati kristal. Pada saat ini, Penatuwagu memandang wanita di peti mati kristal dan perlahan mengerutkan kening. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam dengan suara rendah, tubuh telah runtuh dan hanya jiwa yang tidak memiliki kesadaran yang tersisa. Terlebih lagi, jiwa ini sudah diambang kehancuran. Ini sungguh aneh, bagaimana ini bisa terjadi? Melihat Penatuwagu mengukurmu Chen Sui di peti mati kristal, mata Zewawan menunjukkan secerca harapan. Dia dengan cepat berkata, di masa lalu, ingatan Chen Sui diambil secara paksa oleh seseorang. Kemudian, ingatan yang diambil itu hancur dan akhirnya mempengaruhi jiwanya, jadi. Jadi seperti ini, orang tua ini melihatnya dan bukan hanya ingatannya yang diambil, ada juga bagian penting dari jiwanya. Bagian penting dari jiwanya inilah yang menyebabkan ingatannya hancur. Bukan hanya saja dia kehilangan ingatannya, bahkan jiwanya mulai runtuh. Terlebih lagi, keruntuhan ini berakibat fatal, kata Penatuwagu dengan suara yang dalam. Melihat Penatuwagu mengatakan hal yang sama, harapan di mata Zewawan menjadi semakin kuat. Dia tahu bahwa Saint Master di depannya mungkin bisa menyelamatkanmu Chen Sui. Senior, bisakah kamu menyelamatkan Chen Sui? Untuk ini, junior ini bersedia membayar berapapun harganya. Zewawan tiba-tiba berlutut di udara dan membungkuh hormat kepada Penatuwagu. Dia, Zewawan, tidak tunduk pada langit, tidak tunduk pada dewa, dan tidak tunduk pada hidup dan mati. Namun, bagi Mu Chen Sui, yang juga istrinya, dia rela menyerahkan harga dirinya dan berlutut di hadapan Penatuwagu. Penatuwagu sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata dengan suara yang dalam, jiwa adalah bagian yang sangat penting, tetapi juga merupakan hal yang sangat rapuh. Jika ada bagian dari jiwa yang hilang, itu akan menyebabkan kehancuran yang fatal. Jika kamu ingin menyelamatkan seseorang yang jiwanya hilang, harga yang harus kamu bayar sulit untuk dibayangkan. Apalagi tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Kamu dan aku tidak ada hubungan keluarga, jadi mengapa orang tua ini harus membayar harga yang begitu besar? Untuk membantumu. Tubuh Zewawan bergetar. Dia juga tahu bahwa Penatuwagu tidak ada hubungannya sama sekali, jadi mengapa dia harus membayar mahal untuk merawat Mu Chen Sui? Senior, junior ini memiliki sesuatu yang kemungkinan besar adalah artefak suci abadi sejati. Artefak suci abadi sejati ini seharusnya cukup untuk ditukar dengan senior untuk merawat istriku, kan? Cahaya tekat muncul di mata Zewawan. Pada saat ini, ketika dihadapkan pada kesempatan untuk menyelamatkan Mu Chen Sui, dia lebih memilih mengekspos istana naga Azure dan dengan tegas menangkap peluang ini. Artefak suci abadi yang sejati. Tria Parubaya dan Penatuwagu menyipitkan mata dan mulai menilai Zewawan. Artefak suci abadi sejati sangat langka. Bahkan kekuatan di belakang mereka tidak bisa meremehkan artefak suci abadi sejati. Kekuatan di belakang mereka hanya memiliki satu atau dua harta karun tersebut. Namun, pemuda di depan mereka ini, yang budidayanya hanya berada di alam suci penentang surga, sebenarnya memiliki artefak suci abadi sejati. Hal ini membuat mereka curiga. Meskipun junior ini belum pernah melihat artefak suci abadi sejati, saya tidak mengetahui asal-muasal artefak suci ini ketika saya pertama kali mendapatkannya. Namun, saat saya terus menggunakannya, artefak suci ini menjadi semakin luar biasa. Junior ini dapat menyimpulkan bahwa artefak suci ini kemungkinan besar adalah artefak suci abadi sejati, kata Zewawan dengan suara yang dalam. Kalau begitu, keluarkan artefak suci ini dan lihatlah. Apakah itu artefak suci abadi sejati atau bukan, kita berdua secara alami akan tahu. Pria Parubaya itu terkekeh, tapi matanya penuh ejekan. Di matanya, dia tidak berpikir bahwa Zewawan memiliki artefak suci abadi sejati. Bagaimanapun, budidaya Zewawan terlalu rendah. Pikiran Penatuwagu dan Pria Parubaya itu sama. Zewawan mengangguk. Dengan jentikan jarinya, dia hendak mengeluarkan istana Naga Azure ketika seberkas cahaya keluar dari cincin rohnya. Pada akhirnya, penampakan sebenarnya dari cahaya itu terungkap. Pria Parubaya dan Penatuwagu menatap penampilan sebenarnya dari cahaya itu dengan tatapan aneh di mata mereka. Ini karena yang muncul di hadapan mereka hanyalah pedang panjang yang meledak bersama bayangan matahari. Itu adalah pedang yang dao ke-9. Murid Zewawan menyusut. Dia jelas berencana untuk mengambil istana Naga Azure, tapi dia tiba-tiba mengeluarkan pedang yang dao ke-9. Kamu tidak boleh menunjukkan istana Naga Azure kepada dua orang di depanmu ini. Jika tidak, kamu pasti akan kehilangan nyawamu. Suara dingin tiba-tiba terdengar di benak Zewawan. Zewawan segera mengenali pemilik suara itu. Itu tidak lain adalah Dewa Gunung Pertama. Zewawan tahu bahwa itu adalah perbuatan Dewa Gunung Pertama. Zewawan sedikit mengernyit. Saat dia hendak membantah, suara Dewa Gunung Pertama terdengar lagi. Dia berkata, Jika kamu benar-benar berencana untuk menyerahkan istana Naga Azure, jangan salahkan aku karena kejam. Aku tidak akan membunuhmu, tetapi aku akan memisahkan istrimu darimu selamanya. Ketika kata-kata itu diucapkan, tatapan Zewawan menjadi sangat suram. Bahkan ada sedikit kemarahan di dalam kesuraman itu. Namun, dia dengan paksa menekan kemarahan itu. Dewa Gunung Pertama terlalu kuat. Jika Dewa Gunung Pertama benar-benar ingin membunuhmu Cheng Sui, mustahil baginya untuk menghentikannya dengan kekuatannya saat ini. Ini adalah artefak suci abadi sejati. Teman kecil, apakah kamu bermain-main dengan kami? Penatuwagu berkata dengan dingin. Pria parubaya itu menganggapnya lucu. Dia tidak bisa menahan tawa. Ia berkata, ini hanya sebagian kecil dari artefak suci abadi duniawi. Artefak ini hanya bisa dianggap sebagai artefak abadi kecil. Ada perbedaan besar antara artefak ini dan artefak suci abadi sejati. Nak, apakah berencana membodohi kami? Ya Tuhan, anak ini benar-benar mempermainkan kita. Saya tidak bisa menerima ini begitu saja, Penatuwagu mengerutkan kening. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Berbicara sampai di sana, pria parubaya itu melirik peti mati kristal di samping suawan. Sepotong kenangan muncul di matanya. Dia berkata dengan lembut, melihat bahwa kamu adalah orang yang tergila-gila dan menghargai hubungan, kami berdua tidak akan mempersulitmu. Jika kamu benar-benar ingin Penatuwagu mentraktir istrimu, kamu harus membayar mahal. Kebetulan kuil ilahi Cautik telah mulai menganugerahkan Dewa Perang Cautik dan mengadakan Perang Paradewa. Jika kamu bisa bertahan keluar dalam Perang Paradewa dan menjadi juara, saya dapat membantu Anda meminta Penatuwagu untuk merawat istri Anda. Suawan tercengang. Segera setelah itu, dia gemetar. Matanya yang suram segera mulai bersinar dengan cahaya yang menyengat. Dia mengatupkan tangannya dan berkata, Bolehkah saya bertanya apa syarat untuk berpartisipasi dalam Perang Paradewa? Pria Parubaya itu terkekeh dan berkata, Setelah kamu meninggalkan jurang gajah yang hancur, kamu tentu akan mengetahui detail pasti dari Perang Paradewa. Dalam lima tahun ke depan, Perang Paradewa pasti akan meletus. Pada saat itu, jika kamu ingin memperlakukan istrimu, kamu harus menjadi juara. Berbicara sampai di sana, Pria Parubaya itu menatap Suawan dengan penuh arti sebelum melambaikan tangannya. Segera, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Baik Pria Parubaya dan Penatuwagu menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Suawan menatap kosong pada Pria Parubaya dan Penatuwagu yang telah menghilang. Harapan di matanya semakin padat. Terkadang, yang kurang dari seseorang bukanlah motivasi, melainkan harapan. Selama Anda memiliki harapan, Anda akan memiliki motivasi yang tiada habisnya. Saat ini, harapan Suawan adalah menyelamatkan Muceng Shui. Untuk itu, dia akan berpartisipasi dalam Perang Paradewa dan menjadi juara. Aku, Suawan, pasti akan berpartisipasi dalam Perang Paradewa. Dengan itu, Suawan menarik pecahan itu dari Azure Dragon Hall. Sekarang setelah Pria Parubaya dan Penatuwagu telah pergi, Dewa Gunung pertama tidak menghentikan Suawan menggunakan Aula. 1706. Suawan merasakan gelombang pusing melanda dirinya. Saat rasa pusingnya berangsur-angsur meredah, dia perlahan membuka matanya. Baru setelah itu, dia melihat dengan jelas sekelilingnya. Dia melihat ada lapisan kabut di sekelilingnya. Lapisan kabut ini sepertinya sangat takut pada cahaya. Ketika teleportasi Suawan menghasilkan cahaya putih, kabut di sekitarnya dengan cepat menghilang. Dalam sekejap mata, sebuah ruang kosong dengan radius 10 ribu kaki terbentuk. Namun, ketika cahaya putih di sekitar Suawan berangsur-angsur memudar, perasaan bahaya yang kuat tiba-tiba muncul di hati Suawan. Kabut hitam di sekitarnya seperti binatang buas dengan mulut terbuka lebar. Tiba-tiba ia berkumpul menuju Suawan, seolah ingin menenggelamkan Suawan. Tanpa ragu-ragu, Suawan memanggil sembilan api karma api. Dari apa yang dia lihat sebelumnya, kabut hitam sangat takut pada cahaya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mencobanya dan memanggil sembilan api karma api. Benar saja, saat sembilan api karma api dilepaskan, lapisan kabut hitam di sekitarnya sepertinya telah bertemu dengan musuh alaminya dan menyebar. Ia mengelilingi Suawan sejauh ratusan meter, tidak berani mendekat. Suawan, yang berada di sembilan api karma, mulai mengamati dengan cermat kabut hitam di sekitarnya. Kulit kepalanya langsung mati rasa. Pasalnya, kabut hitam yang berkumpul di sekitar mereka bukanlah kabut sungguhan. Sebaliknya, ia terdiri dari serangga merayap hitam yang padat. Reptil ini hanya seukuran ibu jari. Mereka memiliki mulut yang tajam di depan dan tiga pasang sayap tipis di punggung. Mereka agak mirip dengan nyamuk. Mata reptil ini bersinar dengan lampu hijau. Mereka tampak sangat aneh saat menatap lurus ke arah Suawan. Jika bukan karena sembilan api karma api yang mengelilingi Suawan, cacing-cacing itu akan berkerumun dan melahap Suawan. Suawan sedikit mengernyit. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan muncul di tempat yang aneh begitu dia diteleportasi. Dia mau tidak mau bertanya pada Xiaohei, Xiaohei, kamu keluar dari formasi teleportasi saat itu. Tempat apa ini? Saat ini, Xiaohei berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan mendarat di bahu Suawan. Ia melihat sekeliling dan secercah kekuburan muncul di matanya. Dikatakan, jika saya mengingatnya dengan benar, saya seharusnya diteleportasi ke prefektur tertentu di dataran tengah. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu kenapa kita diteleportasi ke tempat yang bukan manusia atau hantu ini? Suawan sedikit mengernyit saat dia menatap reptil tak berujung di sekitarnya dan bertanya pada Xiaohei Karmic Fire. Xiaohei mengangkat bahu dan berkata dengan agak canggung, Aku tidak yakin tentang itu. Formasi teleportasi itu sudah ada selama beberapa ribu tahun. Itu sudah terlalu lama. Mungkin itulah alasan mengapa ada masalah dengan teleportasi. Pembuluh darah menonjol di dahi Suawan saat dia melihat ekspresi canggung Xiaohei. Dia benar-benar ingin menghajar Xiaohei dengan kejam sekarang. Hal itu telah mengacaukannya lagi. Jika dia tahu bahwa formasi teleportasi akan memindahkannya ke tempat asing, dia lebih suka menelusuri kembali langkahnya daripada memasuki formasi teleportasi. Sayangnya, dia kini telah menaiki kapal bajak laut. Suawan menghela nafas pelan. Segera setelah itu, dia menggunakan sembilan api karma api untuk bergegas ke arah tertentu. Saat ini, ia dikelilingi oleh begitu banyak reptil yang praktis mengaburkan pandangannya. Akibatnya, Suawan hanya bisa menggunakan metode yang agak bodoh ini. Kecepatan Suawan sangat cepat. Segera setelah itu, dia melangkah ke tanah yang kokoh. Segera setelah itu, dia terkejut saat mengetahui bahwa tanah di bawah kakinya tidak sedingin es. Sebaliknya, itu agak lembut. Ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihat, dia menemukan sebenarnya ada sesuatu seperti dinding daging di bawah kakinya. Terlebih lagi, dinding daging ini terus-menerus menggeliat. Suawan mengerutkan alisnya dan menjadi semakin bingung. Dia punya banyak raguan tentang di mana tempat ini berada. Selain itu, Suawan menemukan bahwa reptil di sekitarnya sangat takut padanya saat dia melangkah ke dinding daging. Mereka semua berhenti di luar tembok daging dan tidak berani masuk. Tanpa halangan dari reptil ini, Suawan melambaikan lengan bajunya dan menarik sembilan api-api karma. Segera setelah itu, dia dengan cepat bergegas menyusuri dinding daging. Namun, seiring berjalannya waktu, Suawan menemukan bahwa dia masih berada di dalam tembok daging ini. Seolah-olah bagian ini tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Desis mendesis mendesis. Tiba-tiba, kabut darah tebal tiba-tiba menyembur keluar dari sisi kiri atas Suawan. Kabut darah ini membawa bau menyengat saat langsung menyapu ke arah Suawan. Mata Suawan menyipit. Dia mengarahkan jari kanannya ke kekosongan. Segera, tiga ribu tetesan air mata air kuning mengelilinginya, membentuk pertahanan yang sangat kokoh. Kabut darah langsung menyelimuti Suawan. Segera setelah itu, terdengar suara korosi. Murid Suawan menyusut ketika dia menemukan bahwa di bawah kabut darah, tetesan air mata air kuning dengan cepat dihancurkan. Dalam sekejap, seribu tetesan air mata air kuning telah hancur. Tanpa ragu-ragu, Suawan mengeluarkan pedang yang dao pertama dan pedang yang dao ke-9. Kedua pedang dao berubah menjadi dua pelangi panjang dan berputar di sekitar Suawan, membentuk dua bayangan matahari yang terik. Tetesan air mata air kuning semuanya hancur. Kabut darah mulai menyentuh kedua pedang dao. Namun, yang membuat wajah Suawan menjadi muram adalah sifat korosif kabut darah yang terlalu menakutkan. Itu sebenarnya mulai merusak bayangan matahari di sekitar dua pedang dao. Saat Suawan sedikit mengernyit, ada keributan di cincin spiritualnya. Dia mendengar suara dewa darah dari dalam, Guru, saya salah. Untuk menebus dosa-dosa saya, izinkan saya menebus diri saya sendiri. Mendengar ini, mata Suawan berbinar. Dia masih merilis blut immortal. Setelah blut immortal keluar, dia memegangi kepalanya dan berlutut di depan Suawan. Dia terus bersujud dan berkata, Guru, saya tidak tahan lagi. Tolong bantu saya menghilangkan hukuman bekas darah itu. Suawan mencibir. Dia melambaikan lengan bajunya dan menghilangkan tanda darah dari tubuh blut immortal. Dia kemudian berkata, apakah Anda punya cara untuk menghilangkan kabut darah di sekitar sini? Setelah tanda darah dihilangkan, blut immortal menghela nafas lega. Dia dengan cepat berkata, ya, kabut darah ini mengandung kekuatan darah yang sangat kuat. Kekuatan darah ini memiliki kekuatan korosif yang tak terbayangkan bagi orang biasa. Namun, bagi saya, ini adalah suplemen yang hebat, jadi. Berbicara tentang ini, blut immortal melirik Suawan. Dia ingin menemukan beberapa petunjuk dari wajah Suawan. Sayangnya, mata Suawan acuh tak acuh. Dia tidak bisa membaca pikirannya sama sekali. Oke silahkan. Suawan berkata dengan ringan. Mendengar ini, mata dewa darah dipenuhi dengan kegembiraan. Dia segera membungku pada Suawan dan melompat keluar. Dengan bantuan Suawan, dia melewati pertahanan dua pedang dao dan langsung melompat ke kabut darah di sekitarnya. Tubuh blut immortal berada di dalam kabut darah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah petir. Petir darah semakin membesar hingga menutupi kabut darah sepenuhnya. Yang aneh adalah saat petir darah menyebar, kabut darah di sekitarnya seperti ikan paus yang menghisap air. Itu mulai diserap oleh petir darah. Kecepatan penyerapan petir darah sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, kabut darah di sekitarnya terserap seluruhnya. Setelah menyerap kabut darah, petir darah sekarang seterang darah. Warnanya sangat merah dan terlihat sangat aneh. Blut immortal membuka mulutnya dan menelan semua darah yang mengalir ke perutnya. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat merah dan matanya bersinar dengan bekas cahaya darah. Aura blut immortal juga naik dan naik ke tingkat yang sangat kuat. Setelah kabut darah menghilang, Zuawan melihat ke arah kabut darah. Ia melihat di kiri atas terdapat lubang selebar beberapa kaki. Lubang itu dikelilingi oleh dinding daging berwarna merah darah. Kelihatannya sangat aneh. Namun, setelah kabut darah dimuntahkan, lubang itu perlahan tertutup. Pada akhirnya, tidak jauh berbeda dengan dinding daging di sekitarnya. Mata Zuawan berbinar. Dia segera duduk bersila dan menunggu dalam diam. Blut immortal secara alami tidak berani berkeliaran. Dia berdiri tidak jauh di belakang Zuawan seperti seorang penjaga yang setia. Zuawan duduk bersila selama tiga hari. Akhirnya pada hari ini, dinding daging di kiri atas tiba-tiba menggeliat. Tak lama kemudian, lubang itu muncul kembali. Kabut darah tebal juga keluar dari lubang. Melihat kabut darah tebal, mata blut immortal bersinar karena kegembiraan. Dia melirik Zuawan seolah menanyakan pendapat Zuawan. Telan kabut darah dan masuk ke lubang bersama-sama, kata Zuawan dingin. Blut immortal meraung dan bergegas keluar. Petir darah di tubuhnya melonjak lagi dan langsung menyelimuti kabut darah yang dimuntahkan. Tidak diragukan lagi, kecepatan menelan petir darah itu sangat cepat. Dalam sekejap, ia telah menelan hampir 10% kabut darah. Zuawan diam-diam mengikuti di belakang blut immortal. Dengan blut immortal menelan kabut darah di depannya, kabut darah bukanlah ancaman sama sekali baginya. Keduanya perlahan mendekati lubang di atas. Ketika kabut darah benar-benar keluar, lubang itu mulai menggeliat, dan kemudian perlahan mulai menutup. Bergegas. Mata Zuawan berkilat saat dia memerintahkan blut immortal dengan dingin. Blut immortal dengan enggan melihat kabut darah yang belum terserap seluruhnya. Namun, dia tidak berani melanggar perintah Zuawan. Dia menghela nafas, menerobos kabut darah, dan bergegas menuju lubang. Saat lubang ditutup, blut immortal dan Zuawan seperti pesawat ulang-alik yang masuk ke dalam lubang. Lubang itu tertutup kembali dan menjadi bagian dari dinding daging. Ini adalah terowongan sempit. Mata Zuawan berkilat dingin. Setelah memasukkan darah abadi ke dalam cincin roh, tubuhnya bergetar dan seperti kilat, dia dengan cepat bergegas menuju terowongan. Terowongan ini tidak sepanjang yang dibayangkan Zuawan. Sesaat kemudian, Zuawan tiba di pintu keluar di depan. Saat Zuawan bergegas keluar, ruang di sekitarnya tiba-tiba berputar seolah-olah bintang-bintang sedang bergerak. Zuawan hanya merasakan pemandangan di depannya berubah. Dia menyadari bahwa dia tidak lagi dikelilingi oleh tembok daging, melainkan hutan lebat. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat Zuawan muncul di hutan, suara sesuatu yang menembus udara terdengar. Mata Zuawan dingin. Pedang yang dao pertama dan pedang yang dao ke-9 tiba-tiba terbang dan membentuk dua bayangan matahari terik yang mengelilingi tubuhnya. Bang! Tiba-tiba, suara udara terkoyak datang dan menghantam dua bayangan matahari yang terik. Terjadi tabrakan terus-menerus. Namun, yang mengejutkan Zuawan adalah tabrakan ini sangat lemah. Mereka tidak menyebabkan kedua pedang dao bergetar sedikitpun. 1707 Saat mata Zuawan dipenuhi keheranan, teriakan kejutan terdengar dari sekeliling. Segera setelah itu, Zuawan melihat ada banyak sosok yang berkedip-kedip di sekitarnya. Angka-angka itu berkedip-kedip, dan terlihat agak aneh. Yang membuat Zuawan semakin terkejut adalah sosok yang berkedip-kedip ini tidak memiliki aura sane energi di dalamnya. Seolah-olah mereka semua adalah orang biasa. Saat Zuawan mengungkapkan pedang yang dao pertama dan pedang yang dao ke-9, sosok di sekitarnya dipenuhi dengan ketakutan. Segera setelah itu, mereka semua berpencar dan melarikan diri ke kedalaman hutan. Zuawan menyipitkan matanya dan maju selangkah. Dalam sekejap, dia menyapu ke sisi orang yang paling dekat dengannya. Dengan ujung tangan kanannya, sane energi menyembur keluar, dan orang itu terkurung di tempatnya. Zuawan menilai orang di depannya. Dia memperhatikan bahwa pakaian orang ini sangat aneh. Dia mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang, dan ada pola hijau yang tergambar di tubuhnya. Saat dia dikurung di tempat oleh Zuawan, mata orang itu dipenuhi ketakutan. Bibirnya bergerak, dan kata-kata aneh keluar dari mulutnya. Hal ini membuat Zuawan sedikit mengernyit. Dia tidak mengerti bahasanya sama sekali. Bahasa kuno Tiba-tiba, Xiao Hei, yang tersembunyi dalam kesadarannya, berubah menjadi cahaya hitam dan menyapu ke bahu Zuawan. Dia menatap pria berkulit binatang di depannya dengan kaget. Apa yang dia katakan? Dan bahasa kuno, apakah itu bahasa zaman kuno? Zuawan terkejut. Dia segera menatap Xiao Hei di bahunya dan bertanya dengan heran. Xiao Hei menganggup berulang kali dan berkata, orang ini hanya memohon belas kasihan. Namun, saya terkejut bahwa orang ini mengetahui bahasa kuno. Secara umum, setelah bencana di era kuno, hanya ada sedikit orang yang mengetahui bahasa kuno kecuali beberapa monster tua yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Lagi pula, orang di depan kita tidak memiliki aura sane energi sama sekali. Jelas sekali dia belum menjadi sane. Aura di tubuhnya bahkan lebih lemah. Sulit dipercaya bahwa makhluk biasa seperti itu bisa mengetahui bahasa kuno, Xiao Hei berkata sambil mengerutkan kening. Mungkin merasakan keterkejutan di mata Zuawan, Xiao Hei melambaikan kaki kecilnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya hitam pekat keluar dan masuk di antara alis Zuawan. Ini adalah tata bahasa dasar dari bahasa kuno. Kamu seharusnya bisa memahami bahasa kuno setelah mempelajarinya, kata Xiao Hei dengan tenang. Zuawan membaca sekilas tata bahasa-bahasa kuno yang diberikan Xiao Hei kepadanya. Dengan ranah dan kultifasinya saat ini, ia secara alami mampu memahami sebagian besar tata bahasa-bahasa kuno. Di sisi lain, Zuawan hampir tidak bisa memahami apa yang dikatakan pria berkulit binatang itu. Di mana tempat ini, Zuawan bertanya dalam bahasa kuno dengan susah payah. Pria berkulit binatang itu menatap Zuawan dengan ketakutan dan berkata, Dewa Ilusi, kamu adalah Dewa Ilusi. Tolong jangan bunuh aku. Saat dia berbicara, pria berkulit binatang itu segera berlutut di tanah sambil menggigil, dan dia akhirnya menggumamkan nama Dewa Ilusi. Zuawan sedikit mengernyit saat dia menatap pria berpenampilan kulit binatang itu. Dia tidak memiliki kesan apapun tentang Dewa Ilusi yang dibicarakan oleh pria berkulit binatang itu, dan dia tidak tahu apa itu Dewa Ilusi. Tatapan Zuawan berkedip saat dia bertanya dengan acuh-ta'acuh, aku tidak akan membunuhmu. Katakan di mana tempat ini. Pria berkulit binatang itu diam-diam mengamati Zuawan, dan ketika dia menyadari bahwa Zuawan benar-benar tidak berniat membunuhnya, rasa takut di hatinya berkurang drastis. Namun, di saat yang sama, dia agak bingung dengan pertanyaan Zuawan. Namun, demi tidak membuat marah Dewa Ilusi yang dibicarakan pria itu, dia secara alami menjawab dengan jujur, saya anggota suku Kintian. Saat pria berkulit binatang itu berbicara, Zuawan memperoleh pemahaman kasar tentang situasi di sini. Ada total tiga suku di sini, dan setiap suku memiliki beberapa ribu anggota klan. Ketiga suku itu saling menjaga satu sama lain. Lebih penting lagi, meskipun ketiga suku saling mengawasi, setiap anggota klan memiliki misi di hati mereka, yaitu melindungi menara pengorbanan di tengah ketiga suku. Konon menara kurban ini merupakan harta leluhur yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, dan mereka perlu melindunginya dari generasi ke generasi. Adapun di mana tempat ini berada, pria berkulit binatang tidak tahu, tetapi Zuawan tahu bahwa tempat ini jelas bukan wilayah tengah. Adapun di mana tempatnya, dia tidak bisa mengatakannya. Meskipun orang di depanku tidak memiliki aura sein power, tubuhnya cukup kuat, dan fisiknya jauh lebih kuat dari prajurit biasa. Zuawan berpikir sendiri, dan dia menjadi sangat tertarik dengan tempat ini. Juga, ada apa dengan susunan transportasi? Kenapa dia diteleportasi ke sini? Di mana tempat ini? Bawa aku ke sukumu, kata Zuawan acuh tak acuh. Pupil pria berkulit binatang itu menyusut, dan bibirnya bergetar saat dia berkata, suku kami tidak mengizinkan Dewa Ilusi masuk. Jika kamu pergi ke suku tersebut, kami semua akan dibunuh oleh anggota suku. Zuawan dengan dingin menatap pria berkulit binatang itu, dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu tidak ingin mati sekarang, bawa aku ke sana. Hati pria berkulit binatang itu bergetar, tetapi pada akhirnya, dia menguatkan dirinya dan berkata, tidak, suku tersebut tidak mengizinkan Dewa Ilusi masuk. Begitu Dewa Ilusi menyelinap ke dalam suku, itu akan menyebabkan bencana yang mengerikan. Meskipun aku takut mati, aku tidak akan menyakiti suku itu. Zuawan menunjukkan ekspresi tidak sabar. Dia tahu bahwa pria berkulit binatang itu tidak akan mengatakan apa-apa, jadi dia hanya menekankan tangan kanannya pada titik Tianling pria itu. Tiba-tiba, ingatan pria itu tidak terhalang di depan Zuawan. Jadi begitu, suku Kintian tidak jauh dari sini. Setelah mengatakan itu, Zuawan mengangkat tangan kanannya dan meraih pria berkulit binatang itu. Kemudian, seperti embusan angin, dia menghilang bersama pria berkulit binatang itu. Puluhan mil jauhnya dari hutan, ada sebuah suku besar. Di dalam suku, ada rumah-rumah Ubin, dan ada aliran anggota klan yang tak ada habisnya. Di sebuah menara tinggi di suku tersebut, seorang lelaki tua perlahan berdiri. Matanya menunjukkan sedikit keseriusan saat dia melihat orang-orang yang berlutut di depannya, dan berkata dengan suara yang dalam, apakah yang kamu katakan itu benar? Dewa ilusi dalam wujud manusia telah muncul kembali. Jika Zuawan ada di sini, dia pasti bisa mengenali orang-orang yang berlutut di depan lelaki tua itu. Mereka adalah pemimpin kelompok yang menyerangnya sebelumnya. Pada saat ini, seorang pemuda tegap mengangkat kepalanya dan berkata dengan agak takut, itu benar sekali. Hampir seratus dari kami membuang tombak batu, tapi itu tidak menimbulkan ancaman apapun bagi orang ini. Selain Dewa ilusi, aku benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain dengan kekuatan sekuat itu. Orang tua itu sedikit mengernyit, dan berkata, menurut perhitunganku, Dewa ilusi seharusnya sudah muncul sekarang. Namun, aku tidak menyangka Dewa ilusi dalam wujud manusia akan muncul kali ini. Ini jelas merupakan bencana yang kita alami. Tiga suku perlu diwaspadai. Saya harus memberitahu dua suku lainnya. Juga, suku kintian kita akan berada dalam kewaspadaan tertinggi. Juga, aktifkan arai penyegel dewa yang ditetapkan oleh nenek moyang kita. Dengan arai penyegel dewa, Dewa ilusi tidak akan bisa masuk. Orang-orang yang berlutut di tanah membungku dari jauh, dan segera setelah itu, mereka mundur perlahan. Orang tua itu mengeluarkan kristal berkilau dan tembus cahaya dan melantunkan bahasa kuno berwarna abu-abu, seolah-olah dia sedang menyampaikan semacam pesan. Dalam waktu singkat, seluruh suku kintian bergema dengan suara trompet. Suku yang awalnya tenang telah hancur total. Semua anggota suku memiliki ekspresi bingung. Di antara mereka, yang tua, yang lemah, perempuan, dan anak-anak bersembunyi di rumah masing-masing. Adapun para pemuda tegap, mereka semua mengeluarkan peralatan batu tajam dari rumah mereka dan berkumpul di alun-alun suku. Bunyi trompet menandakan bahwa suku tersebut telah tenggelam dalam kondisi bahaya yang ekstrim. Situasinya telah mencapai tingkat yang sangat kritis. Pada saat yang sama, di langit beberapa mil di sekitar suku tersebut, sesosok hantu binatang aneh berwarna darah muncul. Hantu itu meraung ke arah langit, dan tiba-tiba runtuh menjadi sungai darah yang tak terhitung jumlahnya. Sungai darah yang menakutkan berubah menjadi penghalang berwarna darah, menyelimuti seluruh suku Kintian. Arrai penyegel dewa, apa yang terjadi di suku tersebut? Di dalam suku, banyak anggota klan memandangi sungai darah yang menyelimuti langit, dan tatapan mereka dipenuhi ketakutan dan kesungguhan. Secara umum, bunyi trompet menandakan bahwa sesuatu yang penting akan terjadi. Menyiapkan arrai penyegel dewa berarti suku tersebut telah mencapai momen hidup dan mati. Semuanya, bangkitkan semangat kalian. Dewa ilusi humanoid telah muncul. Kali ini, kita tidak bisa membiarkan dewa ilusi semacam ini mengganggu suku kita. Jika tidak, itu akan membawa bencana bagi suku kita. Seorang pria tegap berteriak keras. Tiba-tiba, keributan besar muncul di sekitarnya. Banyak anggota klan yang bingung, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Bahkan ada banyak anggota klan yang seluruh tubuhnya gemetar, dan wajah mereka kehabisan darah. Namun, lebih banyak lagi anggota klan yang memiliki tekad teguh di mata mereka. Mereka bersumpah untuk melindungi hidup dan mati suku tersebut. Suara mendesing. Tidak lama setelah aray penyegel dewa dipasang di suku Kintian, pelangi panjang langsung menyapu dan berhenti beberapa ratus meter dari suku tersebut. Zuawan memegang pria berkulit binatang itu di tangannya. Pandangannya tertuju pada aray penyegel dewa di depannya, dan ekspresinya sangat takjub. Zuawan sangat akrab dengan aura aray penyegel dewa ini. Itu mengalir dengan tekstur batasan kuno. Saat Zuawan menyapu aray penyegel dewa, banyak anggota suku di suku tersebut secara alami memperhatikan Zuawan. Segera, mereka semua terlihat panik. Dewa ilusi humanoid, itu benar-benar dewa ilusi humanoid. Kepanikan terus berlanjut, bahkan menimbulkan keributan. Namun, ketika seorang lelaki tua berambut putih keluar dari menara selangkah demi selangkah, kebisingan di dunia luar tiba-tiba meredah. Semuanya, jangan panik. Dengan aray penyegel dewa, bahkan dewa ilusi humanoid pun tidak akan bisa menimbulkan masalah apapun, kata lelaki tua itu tanpa tergesa-gesa. Kata-kata lelaki tua itu segera meredakan kepanikan di hati banyak anggota klan. Zuawan sedikit mengernyit dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya pikir Anda telah salah paham. Saya bukan dewa ilusi humanoid yang Anda bicarakan. Saya hanya seorang pejalan kaki yang secara tidak sengaja memasuki tempat ini. Selama Anda dapat memberitahu saya cara untuk meninggalkan ini tempat ini, aku tidak akan mempersulitmu. Orang tua itu berkata dengan dingin, saya harus mengatakan bahwa kebohongan yang Anda buat agak canggung. Apakah menurut Anda kebohongan ini dapat membuat kami membiarkan Anda memasuki tanah leluhur? Itu sangat mustahil. Zuawan menyipitkan matanya. Dari perkataan lelaki tua itu, dia dapat melihat bahwa apa yang disebut tanah leluhur ini mungkin adalah kunci untuk masuk dan keluar dari dunia luar. Namun, orang-orang dari suku Kintian semuanya menganggapnya sebagai dewa ilusi humanoid. Dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakan cara yang menggelegar, dia tidak akan bisa menjelaskannya dengan jelas kepada orang-orang ini. 1708 Boom 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 Arrai penyegel dewa bergetar hebat, menyebabkan tanah dalam jarak beberapa ratus mil dari arrai tersebut bergetar juga. Getaran ini sangat kuat bahkan mempengaruhi suku Kintian di dalam arrai penyegel dewa. Orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak yang semula bersembunyi di rumah berubin semuanya keluar dengan ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa orang ini begitu menakutkan? Dia benar-benar menyebabkan keributan besar di arrai penyegel dewa. Banyak orang kuat di suku tersebut memiliki ekspresi ketakutan saat mereka menatap tajam ke arah Zuowen. Keributan kacau sekali lagi menyebar di dalam suku. Bahkan lelaki tua itu, yang selalu memasang ekspresi tenang, tidak bisa lagi duduk diam. Dia berteriak dengan suara rendah, orang-orang dari suku, persembahkan tanda azure di tubuhmu dan gunakan itu untuk mengusir semua kejahatan. Begitu kata-kata ini diucapkan, orang-orang kuat di suku itu kembali tenang. Segera setelah itu, pandangan mereka semua tertuju pada tubuh lelaki tua itu saat mereka mulai melantunkan bahasa kuno yang rumit secara bersamaan. Segera setelah itu, pola hijau yang terukir di tubuh orang-orang kuat ini meledak dengan cahaya hijau yang menyelaukan. Cahaya itu membubung tinggi ke langit dan menyatu menjadi arrai penyegel dewa. Aduh! Dalam sekejap, arrai penyegel dewa mulai menggeliat dengan keras, dan auranya langsung naik. Penghalang berwarna darah mulai menggeliat terus-menerus, seperti lautan darah yang bergejolak. Lautan darah terus berkumpul, mengembun menjadi sepuluh binatang berwarna darah yang tingginya ratusan kaki. Yang aneh adalah sepuluh binatang berwarna darah itu semuanya diikat dengan rantai berwarna darah. Saat masing-masing binatang berwarna darah itu bergerak, suara rantai yang saling bersentuhan bisa terdengar. Saya adalah saya. Saat sepuluh binatang raksasa berwarna merah darah muncul, mereka terbagi menjadi sepuluh arah berbeda dan menyerang Zhuowen. Rantai berwarna merah darah pada sepuluh binatang raksasa berwarna merah darah juga ditembakkan dan terjalin menjadi jaring rantai besar berwarna merah darah di atas Zhuowen. Mata Zhuowen menyipit saat sepasang sayap petir besar terbentang di punggungnya. Dia menginjak udara dan langsung menghilang dari tempat aslinya, menghindari rantai berwarna darah. Dentang, dentang, dentang. Namun, sepuluh binatang merah tua itu tidak berniat melepaskan Zhuowen. Mereka meraung ke langit dan melepaskan rantai merah mereka. Mereka seperti sepuluh ular piton merah karena mereka langsung menutup sepuluh arah Zhuowen. Selain itu, Zhuowen menemukan bahwa ketika sepuluh rantai menyegel ruang di sekitarnya, ruang di sekitarnya juga tersegel. Zhuowen hanya merasa seolah ada gunung yang menekan tubuhnya, menyebabkan kecepatannya langsung turun ke titik terendah. Pada saat yang sama, sepuluh binatang berwarna darah meraung di sepanjang sepuluh rantai. Hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya bersiul dan langsung menyelimuti Zhuowen. Zhuowen menyipitkan matanya dan mengacungkan jarinya. Tiga ribu tetes mata air kuning keluar dan berubah menjadi tiga ribu jarum kuning tipis. Mereka berdesir saat mereka menembak ke arah sepuluh binatang berwarna darah. Teknik abadi, puncak soliter. Setelah mengeksekusi jari dunia bawah pembantaian, Zhuowen mengeluarkan lima ribu kristal abadi dan menghancurkannya untuk mengeksekusi teknik abadi lonepik. Kekuatan inti abadi seperti pesawat ulang-alik yang menyatu menjadi puncak tersendiri. Puncak terpencil ini tingginya lima puluh ribu kaki, dan tampak sangat luas karena letaknya secara horizontal di udara. Bang! Meskipun jari pegas kuning pembantaian telah menghentikan sepuluh binatang berwarna darah untuk menyerang ke depan, sangat disayangkan bahwa di bawah serangan sepuluh binatang berwarna darah, ia runtuh satu demi satu. Namun, Zhuowen tidak terburu-buru atau lamban. Dengan gulungan lengan bajunya, puncak tunggal yang menakutkan setinggi lima puluh ribu kaki itu dengan keras menyapu, dengan kejam menghentam tubuh sepuluh binatang berwarna darah, benar-benar menghancurkan sepuluh binatang berwarna darah dan membuat mereka terbang. Rantai merah tua yang memenjarakan ruang di sekitar Zhuowen juga menunjukkan celah saat binatang berwarna darah itu dikirim terbang. Mata Zhuowen berkedip saat dia melompati celah dan bergegas menuju binatang berwarna darah terdekat. Pada saat ini, sebelum binatang itu dapat bereaksi, ia melihat Zhuowen telah muncul di atasnya, memegang puncak terpencil yang menakutkan setinggi lima puluh ribu kaki di tangannya dan menghancurkannya dengan kejam. Aduh! Binatang berwarna darah itu mengeluarkan tangisan sedih saat ia mencoba mengangkat cakar binatang besarnya untuk memblokir puncak kesendirian yang sedang runtuh. Namun, dengan sedih ia menemukan bahwa cakarnya seperti harimau kertas di bawah tekanan puncak yang sunyi. Kemudian, ia meledak menjadi awan kabut darah di tengah tangisan sedihnya. Setelah membunuh binatang berwarna darah pertama, Zhuowen segera melebarkan sayap gunturnya. Pada saat ini, Zhuowen mengaktifkan kekuatan sayap guntur secara ekstrim. Dalam sekejap, sayap guntur menyebar hingga berukuran seribu kaki, menutupi langit dan matahari. Matahari dan bulan meredup saat menyebar dan tampak seperti tertutup petir. Dengan matinya salah satu dari sepuluh binatang, kekuatan mereka berkurang drastis. Zhuowen mengandalkan kecepatannya yang tak tertandingi dan teror dari puncak kesunyian untuk meledakkan sembilan binatang yang tersisa menjadi awan kabut darah hanya dalam sepuluh napas waktu. Saat sepuluh binatang berwarna darah dimusnahkan, banyak orang kuat di suku itu memuntahkan seteguk darah. Cahaya tanda hijau di tubuh mereka menjadi sangat redup. Adapun lelaki tua yang kuat itu, dia mengerang teredam dan mundur terus-menerus. Untungnya, ada dua pria bermata tajam dan tangan cepat di belakangnya. Mereka mendukung lelaki tua itu dan mencegahnya mempermalukan dirinya sendiri. Ilusi humanoid ini terlalu kuat. Suku Kintian kita sudah tamat. Apa yang harus kita lakukan? Anggota suku Kintian yang tak terhitung jumlahnya mengungkapkan ekspresi putus asa. Sepuluh binatang yang dibentuk oleh formasi rantai ilahi yang paling kuat tidak dapat melakukan apapun terhadap orang ini. Suku Kintian hampir kehabisan akal. Pada saat ini, sepuluh binatang berwarna darah dimusnahkan, dan cahaya di permukaan formasi rantai ilahi sangat redup. Zuawan perlahan berjalan mendekat, menatap anggota suku dari suku Kintian. Dia mengangkat puncak soliter di tangan kanannya dan melemparkannya dengan keras. Yang paling suara pecahan kaca terdengar. Puncak terpencil itu menghantam permukaan formasi rantai ilahi, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Kemudian, formasi rantai ilahi akhirnya runtuh sepenuhnya. Saat formasi rantai ilahi dihancurkan, Zuawan membawa pria berkulit binatang dan perlahan mendarat di suku Kintian. Saat ini, suku tersebut sesunyi jangkrik di musim dingin. Semua anggota suku menatap Zuawan dengan ketakutan di mata mereka. Zuawan bahkan melihat banyak anak kecil bersembunyi di belakang para wanita, dengan takut menilai Zuawan yang telah menyusup ke dalam suku tersebut. Zuawan secara tidak sengaja memandangi wanita tua dan lemah serta anak-anak yang bersembunyi di balik pria kuat, dan ketidakpedulian di matanya semakin berkurang. Kemudian, pandangannya tertuju pada lelaki tua lemah tidak jauh dari situ. Dia tahu bahwa lelaki tua ini harus menjadi pemimpin suku ini. Orang tua itu menatap Zuawan dengan ketakutan, dan kemudian menatap pria berkulit binatang di tangan Zuawan. Dia berkata dengan suara yang dalam, Ah hei, apakah kamu memimpin ilusi humanoid ini ke suku? Saat ini, pria berkulit binatang sudah bangun. Dia secara alami melihat semua yang telah terjadi. Celepuk. Pria berkulit binatang melepaskan diri dari Zuawan dan tiba-tiba berlutut di tanah. Dia berulang kali bersujud kepada orang tua itu dan berkata, Patriark, Ah dia pantas mati. Ah dia jelas tidak memberitahu orang ini lokasi suku Kintian. Ah dia tidak tahu mengapa dia menemukan kita. Tapi Ah dia tahu kalau ini tidak ada hubungannya denganku. Oleh karena itu, Ah dia rela menebusnya dengan kematian. Pria berkulit binatang itu tersedak isak tangisnya. Segera setelah itu, dia mengeluarkan belati yang dipoles dari batu dari celananya dan mengayunkannya ke lehernya. Dentang. Namun, tindakan pria berkulit binatang ini segera dihentikan oleh Zuawan. Zuawan melihat sekeliling dan dengan dingin berkata, Saya sudah mengatakan bahwa saya bukan Dewa Ilusi yang kalian semua bicarakan. Saya hanya seorang pejalan kaki yang kebetulan lewat. Jika saya adalah Dewa Ilusi, bagaimana mungkin kalian semua masih hiduplah? Orang tua itu menilai Zuawan. Setelah mengetahui bahwa Zuawan telah menyusup ke dalam suku Kintian, dia tiba-tiba tidak membantai secara sembarangan seperti Dewa Ilusi lainnya. Tatapannya menunjukkan ekspresi skeptis. Kamu benar-benar bukan Dewa Ilusi. Jika sebenarnya tidak, bisakah Anda mengizinkan saya memeriksa Anda secara pribadi? Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam. Mata Zuawan menyipit saat dia menatap lelaki tua itu. Pada akhirnya, dia menganggup dan berkata, Tentu. A. Da. A. R. Kalian berdua bawa batu leluhur itu. Orang tua itu menginstruksikan kedua pria di belakangnya. Kedua lelaki itu menganggup ke arah lelaki tua itu dan segera meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, keduanya terhuyung-huyung sambil membawa batu hijau berukuran sekitar 10 kaki. Jika kamu ingin membuktikan bahwa kamu bukan Dewa Ilusi, apakah kamu bersedia meneteskan setetes darah ke batu leluhur untuk membuktikan identitasmu? Orang tua itu bertanya. Zuawan merenung sejenak. Setelah mengamati bahwa tidak ada masalah dengan batu leluhur di hadapannya, dia memotong ibu jarinya dengan sangat lugas. Segera setelah itu, dia menjentikan setetes darah ke batu leluhur. Kamu, kamu, kamu. Setelah darah masuk ke batu leluhur, darah itu diserap. Selanjutnya, tidak ada perubahan pada batu leluhur. Melihat tidak ada perubahan pada batu leluhur, lelaki tua itu menghela nafas lega dan bergumam dengan suara rendah. Dia sebenarnya bukan Dewa Ilusi. Banyak anggota klan di sekitarnya secara alami melihat fenomena batu leluhur dan menghela nafas lega satu demi satu. Tamu yang terhormat, ini kesalahan orang tua ini karena tidak cukup jeli dan menyebabkan masalah seperti itu bagi Anda. Orang tua ini berpikiran terbuka. Mengetahui bahwa dia telah mengenali orang yang salah, dia dengan hormat berjalan di depan Zwa Wen dan membungkuh dalam-dalam untuk menyampaikan permintaan maafnya. Tentu saja, alasan mengapa lelaki tua itu bersikap begitu rendah hati adalah karena permintaan maafnya. Namun, alasan utamanya adalah karena kekuatan Zwa Wen yang kuat. Mampu membuka arrai penyegel dewa sendirian jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Oleh karena itu, orang ini pantas mendapatkan penghormatannya. Tidak apa-apa. Aku hanya seorang pejalan kaki. Saat ini, aku hanya ingin meninggalkan tempat ini. Aku ingin tahu apakah kamu punya ide. Saya pernah mendengar Anda menyebutkan tanah leluhur sebelumnya. Mungkinkah ada jalan keluar dari tempat itu? Zwa Wen bertanya dengan tatapan membara. Merasakan tatapan Zwa Wen yang membara, kulit kepala lelaki tua itu menjadi mati rasa. Dengan kecerdasannya, ia tentu saja menebak bahwa pemuda dihadapannya tidak kalah dengan dunia ini, melainkan berasal dari dunia luar. Adapun jalan menuju dunia luar, lelaki tua itu hanya membacanya di buku-buku kuno. Dikatakan bahwa dahulu kala, mereka memiliki jalan yang menuju ke dunia luar, dan jalan itu berada di dalam tanah leluhur. Namun, tanah leluhur sudah menjadi area terlarang bagi tiga klan besar. Orang awam akan kesulitan bahkan untuk mengambil setengah langkah, apalagi berbicara tentang kepergian. Keraguan lelaki tua itu menyebabkan alis Zwa Wen sedikit menyatu. Saat dia hendak melanjutkan berbicara, tiba-tiba, sosok-sosok bergegas dari luar suku Kintian. Sosok-sosok ini bergerak sangat lincah seperti monyet saat mereka dengan cepat mendekati suku Kintian. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, sosok-sosok ini telah bergegas ke suku Kintian. Angka-angka ini secara samar-samar terbagi menjadi dua faksi. Pemimpin salah satu faksi adalah seorang pria muda yang mengenakan rompi bermotif macan tutul, dan pemimpin faksi lainnya adalah seorang pria parubaya dengan tubuh bagian atas telanjang. Ketika kedua pemimpin itu tiba di suku Kintian, wajah mereka dipenuhi kepanikan. 1709. Suku siklus surgawi dan suku surga telah tiba. Orang tua itu mengungkapkan ekspresi bingung ketika dia melihat sosok yang muncul di suku Kintian. Sebelumnya, dia salah mengira Zuawan sebagai dewa ilusi humanoid. Meskipun dia telah memberitahu eselon atas dari kedua suku tersebut, dia tidak menyuruh kedua suku tersebut bergegas. Terlebih lagi, meskipun mereka bergegas, mereka tidak mungkin membawa begitu banyak orang, bukan? Orang tua itu melirik dan menemukan bahwa para elit dari kedua suku hampir semuanya telah tiba. Dengan kata lain, seluruh kekuatan tempur kedua suku telah tiba. Ini sangat jarang terjadi. Tentu saja, yang membuat lelaki tua itu semakin bingung adalah kepanikan dan ketakutan di mata masyarakat kedua suku tersebut sangat terlihat jelas. Mereka tidak menyembunyikannya sedikitpun. Pemuda dengan rompi bermotif macan tutul dan pria parubaya bertelanjang dada buru-buru datang ke hadapan pria tua itu. Pria parubaya itu berkata dengan agak mendesak, Patriark Miao Ye, cepat aktifkan formasi penyegel dewa. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Orang tua itu sedikit mengernyit dan bertanya dengan bingung, Patriark Ni Yong dan Kong Yi, ada apa dengan kalian berdua? Mengapa kamu begitu bingung? Juga, mengapa kamu begitu ingin aku mengaktifkan formasi penyegel dewa? Pemuda dengan rompi bermotif macan tutul adalah kepala suku dari suku siklus surgawi, Ni Yong, sedangkan pria parubaya bertelanjang dada adalah kepala suku dari suku heaven hall, Kong Yi. Saat ini, Ni Yong dan Kong Yi menatap lelaki tua itu dengan heran. Ni Yong berkata, Patriark Miao Ye, bukankah Anda memberitahu kami bahwa dewa ilusi humanoid telah muncul? Miao Ye terkejut. Segera setelah itu, dia tersenyum dan berkata, itu adalah kesalahpahaman. Kalian berdua tidak perlu mengerahkan begitu banyak orang. Ni Yong dan Kong Yi memelototinya. Mata Ni Yong merah padam saat dia berkata, kesalahpahaman apa? Patriark Miao Ye, suku heaven hall dan suku heaven hall kami telah sepenuhnya ditempati oleh para dewa ilusi. Ada banyak korban jiwa, dan hanya para elit ini yang berhasil melarikan diri. Terlebih lagi, manifestasi dewa yang muncul kali ini bukan hanya satu atau dua, melainkan beberapa ratus. Terlebih lagi, di dalam beberapa ratus manifest God, bahkan ada manifest God yang berbentuk humanoid. Manifest God yang berbentuk humanoid itu terlalu menakutkan. Beberapa ratus dewa manifestasi untuk menyerang dan menduduki dua suku besar kita. Kong Yi juga berkata dengan sungguh-sungguh, kecerdasan dewa ilusi humanoid itu terlalu tinggi. Klan yang lebih lemah dari kedua suku kita semuanya dibantai dan dimakan olehnya. Sekarang, dewa ilusi humanoid itu kemungkinan besar berencana datang ke suku kintian Anda untuk apembantaian. Apa? Ratusan manifest God telah muncul, dan bahkan ada manifest God humanoid yang memimpin mereka. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Miao Ye berseru kaget. Melihat Miao Ye begitu terkejut, Miao Ye berkata dengan nada tidak senang, Patriark Miao Ye, sekarang bukan waktunya untuk terkejut. Di antara tiga suku kami, hanya formasi penyegel dewa kintianmu yang paling kuat. Apakah kami bisa bertahan atau tidak bencana ini akan bergantung pada formasi penyegel dewa sukumu. Tatapan Miao Ye suram saat dia menghela nafas ringan dan berkata, Para leluhur, aku benar-benar minta maaf. Formasi penyegel dewa suku kintian kami telah hancur dan tidak dapat digunakan lagi. Miao Ye langsung tercengang. Mereka berdua menatap kosong ke arah Miao Ye dan bertanya serempak, Formasi penyegel dewamu telah dihancurkan. Itu dihancurkan oleh manifestasi dewa. Itu dihancurkan olehku. Sebagai kompensasimu, orang ini akan membentuk formasi pertahanan di suku kintian untuk membantumu melawan dewa manifest. Tiba-tiba, suara yang agak suram terdengar, menyebabkan pandangan Niyong dan Kong Yi sedikit bergeser dan tertuju pada Zua Wen. Siapa kamu? Anda benar-benar berani mengancam untuk menghancurkan formasi penyegel dewa. Kata Niyong dingin. Bodoh yang sombong, kamu tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Kong Yi bahkan lebih lugas. Begitu suara Niyong turun, dia bergegas ke depan Zua Wen. Rune Azure terus menyala di sekujur tubuhnya. Segera setelah itu, tinjunya meledak di udara dan langsung mendarat di wajah Zua Wen. Bang! Zua Wen perlahan mengangkat telapak tangan kanannya dan dengan ringan menangkap tinju Kong Yi yang membawa momentum pelangi. Segera setelah itu, dia mengepalkan tinjunya dan melemparkan Kong Yi ke samping seperti sedang membuang sampah, menyebabkan Kong Yi meringis kesakitan dan mengerang. Mendesis! 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 Adegan ini menyebabkan klan Heavenhold dan Universal Sky Tribus menghirup udara dingin. Seluruh tubuh Niyong bergetar, dan dia membuka mulutnya tetapi tidak mampu mengeluarkan suara. Kalian berdua, formasi penyegel dewa memang dihancurkan oleh tamu terhormat ini, kekuatannya sangat menakutkan. Miao Ye benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkan Zua Wen. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggunakan kata sangat menakutkan untuk mengevaluasi Zua Wen. Tentu saja, Miao Ye tentu saja tidak melupakan janji Zua Wen sebelumnya. Tatapannya berbinar ketika dia menatap Zua Wen dan bertanya, bisakah Anda benar-benar membantu kami menghalangi manifestasi dewa? Zua Wen mengerutkan kening dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya baru saja mengatakan bahwa saya akan melakukan yang terbaik. Saya belum pernah melihat dewa yang terwujud ini sebelumnya, jadi saya tidak bisa langsung mengambil kesimpulan. Saat dia berbicara, Zua Wen melambaikan lengan bajunya dan segera memanggil pedang yang dao pertama dan kesembilan. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan artefak suci yang menantang surga, Long River Blade dan Valet Sword. Pedang pertama, kesembilan, pedang sungai panjang, dan pedang valet berubah menjadi empat pelangi panjang yang terbang ke langit dan berhenti di langit di atas suku Kintian. Di sisi lain, Zua Wen maju selangkah dan menjentikkan jarinya. Dia mengeluarkan pedang, pedang, tombak, tombak, busur, dan berbagai artefak suci lainnya dari cincinnya. Jumlahnya ratusan. Sebagian besar artefak suci ini diambil dari cincin roh para suci yang dia bunuh dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian darinya juga diambil dari Azure Dragon Hall. Tentu saja, nilai artefak suci ini tidak terlalu tinggi. Zua Wen pada dasarnya tidak menggunakannya secara normal. Namun, Zua Wen mengembangkan pembatasan kutukan melahap, yang mencatat formasi pembatasan yang disebut formasi seratus prajurit suci. Itu cukup kuat. Yang paling penting, formasi seratus prajurit suci relatif mudah untuk diatur. Itu bisa diatur dalam waktu singkat. Namun, formasi seratus prajurit suci membutuhkan artefak suci dalam jumlah besar. Tanpa artefak suci yang cukup, mustahil untuk menampilkan kekuatan formasi seratus prajurit suci. Ratusan senjata suci terbang ke udara, mengelilingi suku Kintian. Dengan pedang yang W pertama, pedang yang ke-9, pedang sungai panjang, dan pedang Valet sebagai intinya, mereka membentuk formasi yang sangat kuat. Orang-orang dari suku Kintian memandangi beberapa ratus artefak suci yang melayang di langit dan formasi seratus prajurit suci. Mereka jelas bisa merasakan teror formasi ini. Hal ini terutama terjadi pada anggota suku dari suku Kintian. Aura formasi seratus prajurit suci bahkan lebih kuat daripada formasi penyegel dewa mereka. Bagaimanapun, bahan mentah dari formasi ini adalah artefak suci yang sangat langka. Ini, 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 ini. Terima kasih Tuan. Miao Yeh membungkuk pada Zua Wen. Pada saat ini, dia juga telah mengubah cara dia memanggil Zua Wen. Dialah yang paling merasakannya. Formasi seratus prajurit suci ini jauh lebih kuat daripada formasi penyegel dewa. Saat ini, Kong Yeh juga hampir tidak bisa bangun dengan bantuan anggota sukunya. Dia juga merasakan aura kuat dari formasi seratus prajurit suci. Wajahnya sedikit pucat. Diam-diam dia kesal karena dia telah menyerang pemuda ini sebelumnya. Niyong juga menatap Zua Wen dengan ketakutan di matanya. Sungguh tak terbayangkan bahwa tubuh pemuda yang tampak lemah ini ternyata mengandung kekuatan yang begitu menakutkan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, beberapa lusin li jauhnya dari suku Kintian, sosok hitam bergegas mendekat. Kemanapun sosok hitam ini lewat, rumput hijau di tanah akan layu. Di saat yang sama, mereka diiringi tawa yang aneh. Di dalam suku Kintian, Zua Wen sepertinya merasakan sesuatu. Matanya menyipit saat dia menatap Cakrawala di depannya. Dia dengan dingin berkata, sepertinya dewa ilusi yang kamu bicarakan telah tiba. Miao Yeh dan yang lainnya mengikuti pandangan Zua Wen. Benar saja, awan hitam yang agak tebal mengalir dari Cakrawala. Setelah diperiksa lebih dekat, ada beberapa sosok hitam besar di dalam awan hitam. Itu dewa ilusi. Memang ada banyak sekali dewa ilusi. Apakah mereka berencana menghancurkan ketiga suku kita? Miao Yeh menghirup udara dingin dan berkata dengan suara gemetar. Awan hitam itu sangat cepat. Dalam waktu sekitar 15 menit, ia telah tiba di atas suku Kintian dari jarak beberapa puluh li. Mata Zua Wen seperti obor. Dia segera melihat bahwa awan hitam itu sebenarnya terbentuk oleh binatang hitam yang menggeliat. Sekilas, ada beberapa ratus binatang hitam di awan hitam. Mereka memiliki berbagai bentuk dan ukuran, memperlihatkan taring dan mengacungkan cakarnya. Di bagian paling depan dari awan hitam itu ada seorang pemuda berpakaian hitam. Dia berjalan selangkah demi selangkah, jubahnya berkibar tertiup angin. Matanya sedingin pisau. Pemuda berpakaian hitam di hadapannya tidak berbeda dengan manusia. Dia seharusnya adalah dewa ilusi humanoid yang dibicarakan oleh Miao Yeh, dan binatang hitam itu seharusnya adalah dewa ilusi biasa. Zua Wen dengan hati-hati mengukur pemuda berpakaian hitam itu. Bahkan dia tidak dapat membedakan perbedaan antara dewa ilusi humanoid dan seorang kultifator manusia. Tidak mengherankan jika Miao Yeh bingung membedakannya dengan dewa ilusi humanoid. Mungkin merasakan tatapan Zua Wen, pemuda berpakaian hitam itu sedikit memiringkan kepalanya dan dengan acuh-ta'acuh menatap Zua Wen. Tatapannya, yang sedingin pedang, perlahan menyempit saat dia melihat ke arah Zua Wen. Di matanya, aura di tubuh Zua Wen tidak sesuai dengan anggota suku lainnya. Dengan kata lain, hal itu memberinya perasaan krisis. Penemuan ini membuat pemuda berpakaian hitam mengerutkan alisnya dan menunjukkan ekspresi tidak senang. Dia tidak menyukai perasaan krisis ini. Suku Kintian, tidak perlu melakukan perlawanan. Segera menyerah dan jadilah makanan bagi kelompok dewa ilusi kita yang perkasa. Jika kamu melakukan itu, mungkin aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Jika tidak, aku akan menyiksamu sampai mati. Kematian, pemuda berpakaian hitam itu tertawa aneh. Namun, respon pemuda berpakaian hitam itu adalah diam. Jelas, tidak ada yang punya niat untuk menyerah. Pemuda berpakaian hitam itu menyipitkan matanya dan dengan acu-ta'acu berkata, sepertinya kamu berniat melawan dengan keras kepala. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Setelah mengatakan itu, pemuda berpakaian hitam itu melambaikan tangan kanannya. Dewa ilusi yang tak terhitung jumlahnya di awan hitam di belakangnya menukik ke bawah dan menerkam arai seratus prajurit suci. Mulut zuawan penuh cibiran. Dia mengarahkan tangan kanannya ke langit. Segera, arai seratus prajurit suci mengeluarkan serangkaian suara benturan senjata yang tajam dan memekatkan telinga. Ratusan senjata suci di arai seratus prajurit suci berputar dengan ganas, berubah menjadi badai senjata yang mengerikan. Inti dari badai senjata ini adalah pedang yang dao pertama, pedang yang dao ke-9, pedang falet, dan pedang sungai panjang. Itu tersapu dengan keras. Bang! 1710 Setelah serangan mereka dipatahkan, beberapa ratus manifest gad mundur sambil meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala. Di bawah kendali zuawen, badai senjata mengejar musuh. Dewa ilusi humanoid dengan dingin mendengus dan menjulurkan cakar kanannya ke dalam kehampaan. Segera, pusaran tak berujung melonjak dan berubah menjadi cakar hitam besar dan ganas yang menghantam dan menghantam badai senjata. Bang! Suara tabrakan terdengar terus-menerus, dan murid-murid manifest gad humanoid menyusut. Segera setelah itu, di bawah serangan badai senjata, ia mundur beberapa lusin langkah. Namun, badai senjata juga dikalahkan oleh cakar hitam. Kekuatan manifest gad humanoid ini cukup bagus. Zuawen mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Dewa Manifestasi Humanoid. Di bahunya, tetesan air mata air kuning mulai mengembun, akhirnya berubah menjadi mata-mata air kuning. Melalui mata musim semi kuning, Zuawen menemukan bahwa cahaya dosa berdarah pada tubuh Dewa Manifestasi Humanoid telah mencapai panjang 300 meter. Sekilas, itu tampak seperti Asura berdarah bermandikan darah. Bukan hanya wujud Tuhan yang berbentuk humanoid, namun beberapa ratus Dewa Wujud Binatang Aneh yang berbentuk humanoid juga sangat berdosa. Cahaya berdarah di tubuh mereka setidaknya panjangnya 10 meter, dan yang terbesar hampir 300 meter panjangnya. Melihat cahaya berdarah yang menakutkan di tubuh Manifest Gad, Zuawen mengjilat bibirnya, dan matanya tiba-tiba menunjukkan keserakahan. Keserakahan ini seperti seorang pemburu yang melihat mangsa kesukaannya. Ketika arrai 100 prajurit suci memblokir serangan Manifest Gad, semua orang di suku Kintian menghela nafas lega. Pada saat yang sama, semua orang memandang Zuawen dengan mata penuh hormat. Semua orang paham betapa mengerikannya serangan beberapa ratus Manifest Gad itu. Jika itu adalah arrai penyegel dewa suku Kintian, mereka harus menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menahan serangan itu. Namun, arrai 100 prajurit suci yang dibuat oleh pemuda di depan mereka dengan mudah memblokir serangan mengerikan itu. Hal ini membuat semua orang semakin mengagumi Zuawen. Begitu pandangan semua orang tertuju pada Zuawen, Zuawen benar-benar melakukan sesuatu yang menurut semua orang tidak dapat dipercaya. Zuawen melompat ke udara dengan kaki kanannya, langsung melewati penghalang matriks 100 prajurit suci di udara. Dia melompat ke udara dalam sekejap dan berjalan keluar dari matriks 100 prajurit suci. Apakah dia gila? Mengapa Anda tidak tinggal di arrai 100 prajurit suci? Mengapa Anda bersikeras untuk pergi? Seru Niyong dan Kong Yi serempak. Di sisi lain, wajah Miao Ye Muram dan seluruh suku Kintian gempar. Pikiran semua orang mirip dengan pikiran Niyong dan Kong Yi. Haha, Anda benar-benar punya nyali. Anda sebenarnya berani keluar. Karena itu masalahnya, aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya memohon kematian. Dewa ilusi humanoid sangat terkejut. Arrai 100 tentara suci benar-benar membuatnya tertekan. Dia tahu bahwa meskipun dia membayar harga yang sangat mahal, dia mungkin tetap tidak dapat menerobos. Sekarang orang yang mengatur arrai 100 prajurit suci telah mengambil inisiatif untuk keluar. Selama orang ini terbunuh, arrai 100 prajurit suci secara alami akan runtuh dengan sendirinya. Karena dewa ilusi humanoid dapat memikirkan hal ini, semua orang dalam barisan secara alami juga dapat melakukannya. Ini juga alasan mengapa wajah semua orang berubah drastis ketika Zuawan keluar dari barisan. Sayangnya, penolakan semua orang tidak berpengaruh pada Zuawan. Pada saat ini, Zuawan sedang menatap cahaya dosa berdarah di tubuh dewa ilusi melalui mata-mata air kuning, dan keserakahan di matanya menjadi lebih kuat. Dewa ilusi humanoid secara alami melihat keserakahan di mata Zuawan. Dia mengerutkan kening dan mendengus dingin. Kematian sudah dekat, namun kamu masih berani menunjukkan ekspresi seperti itu. Makanlah orang ini. Setelah mengatakan itu, dewa ilusi humanoid melambaikan tangannya ke beberapa ratus dewa ilusi di belakangnya. Beberapa ratus dewa ilusi membentuk awan hitam dan tiba-tiba membentuk badai hitam yang menyapu Zuawan. Zuawan mencibir lagi dan lagi. Sayap petir sepanjang 300 meter terbuka, dan dua hukum besar ruang angkasa melekat pada permukaan sayap petir, menyebabkan kecepatan sayap petir mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gemuruh. Dalam sekejap, sayap petir terbuka, dan Zuawan menghilang dari tempatnya secepat kilat, dewa ilusi. Pada saat yang sama, Zuawan membentuk segel dengan tangan kanannya, mengeluarkan seribu kristal abadi, dan melepaskan teknik abadi solitari pik. Puncak terpencil sepanjang seribu meter muncul di kehampaan, dan segera setelah itu, ditopang oleh tangan kanan Zuawan dan dihancurkan dengan keras. Mengaum. Puncak yang sunyi itu seperti pisau panas yang menembus mentega saat ia meledak ke dalam bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan menakutkan segera tersebar di puncak yang sunyi, sementara Zuawan mengambil langkah dan langsung menyapu ke sisi dewa ilusi. Dewa ilusi ini berwujud seekor harimau, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Ketika melihat Zuawan bergegas mendekat, dewa ilusi tiba-tiba menerkam Zuawan, seolah berniat mencabik-cabik Zuawan. Namun, tatapan Zuawan dingin. Dengan ujung jari kanannya, seribu tetesan air dunia bawah melilit dewa ilusi, berubah menjadi jarum tipis, dan memasuki tubuh dewa ilusi. Dewa ilusi menjerit sedih, dan di bawah pengaruh tetesan air dunia bawah, ia berubah menjadi mayat kering, dan karena itu, ada seratus tetesan air dunia bawah lagi. Benar-benar berdosa, sebenarnya masih ada seratus tetesan air dunia bawah. Mata Zuawan menyipit, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Jumlah tetesan air dunia bawah yang dihasilkan setelah kematian dewa ilusi ini jauh melebihi jumlah siapapun yang pernah dibunuh Zuawan sebelumnya. Setelah membunuh dewa ilusi ini, kekosongan di sekitar Zuawan runtuh, dan dia menghilang dari tempatnya, menghindari serangan dewa ilusi yang melanda dirinya. Dengan kecepatan Zuawan, bahkan jika dewa ilusi ini menggunakan semua keahlian mereka, akan sulit bagi mereka untuk mengejarnya. Oleh karena itu, di antara beberapa ratus dewa ilusi, Zuawan seperti ikan di air. Hampir segera setelah dia muncul, beberapa dewa ilusi jatuh. Saat dewa ilusi terus berjatuhan, jumlah tetesan air dunia bawah di tubuh Zuawan juga terus meningkat. Saat jumlah tetesan air dunia bawah terus meningkat, kekuatan jari dunia bawah pembantaian Zuawan juga mulai meroket, dan kecepatan dia membunuh dewa ilusi juga terus meningkat. Pada saat ini, jika seseorang mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dari suku Kintian, mereka akan dapat melihat mayat dewa ilusi yang jatuh dari langit dan menghantam tanah. Melihat mayat dewa ilusi yang berjatuhan satu demi satu, orang-orang suku Kintian terdiam. Saat ini, mereka sangat terkejut. Kita harus tahu bahwa ada dewa ilusi yang tak terhitung jumlahnya di langit, dan masing-masing dari mereka adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Masing-masing dari mereka adalah sesuatu yang hampir tidak dapat ditangani oleh ketiga suku mereka dengan menggunakan semua keterampilan mereka. Tapi sekarang, Zuawan dikelilingi oleh beberapa ratus dewa manifest. Bukan saja dia tidak terluka sedikitpun, dia bahkan membunuh mereka satu persatu. Seberapa mengerikankah hal itu? Setelah membunuh hampir seratus dewa ilusi, jumlah tetesan air dunia bawah di tubuh Zuawan akhirnya mencapai 10 ribu. Pada saat ini, tubuh Zuawan ditutupi dengan tetesan air dunia bawah, yang terlihat sangat aneh. Tetesan air dunia bawah akhirnya mencapai 10 ribu. Perubahan apa yang akan terjadi pada 10 ribu tetesan air dunia bawah ini? Mata Zuawan menunjukkan ekspresi antisipasi. Ketika jumlah tetesan air dunia bawah telah mencapai seribu, mereka mengembun menjadi mata-mata air kuning. Kini setelah jumlahnya mencapai 10 ribu, dia bertanya-tanya perubahan seperti apa yang akan terjadi pada tetesan air dunia bawah. 10 ribu tetesan air dunia bawah di sekitar tubuh Zuawan mulai melonjak, membentuk pusaran air kecil berwarna kuning. Pusaran air ini terus mengembun, dan pada akhirnya berubah menjadi jarum kuning panjang yang panjangnya beberapa kaki. Jarum kematian dunia bawah bisa menembus semua materi. Ia berani mengirim makhluk hidup apapun ke dunia bawah. Sebuah pesan halus dikirimkan ke dalam pikiran Zuawan, memperkenalkan jarum kematian dunia bawah yang tipis dan panjang yang muncul di depannya. Ketika dia melihat 10 ribu tetesan air dunia bawah hanya membentuk jarum panjang, mata Zuawan menunjukkan sedikit kekecewaan. Awalnya, dia mengira itu akan membentuk sesuatu yang sangat kuat, tapi dia tidak menyangka itu hanya akan mengembun menjadi jarum panjang yang tampak biasa di depannya. Astaga! 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 Saat Zuawan dalam keadaan linglung, Dewa Ilusi di sekitarnya bergegas mendekat, membuka mulut mereka yang berdarah saat mereka mencoba menelan Zuawan. Zuawan menjentikan jarinya, menembakkan jarum kematian dunia bawah yang baru saja mengembun di tangannya. Jarum kematian dunia bawah langsung berubah menjadi pelangi kuning, dan kecepatannya sangat cepat. Bang! Sinar cahaya kuning menembus Dewa Ilusi yang bergegas mendekat. Segera setelah itu, tubuh para Dewa Ilusi itu runtuh dan berubah menjadi mayat kering bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Sangat cepat! Sebenarnya sangat kuat! Mata Zuawan menyipit, dan kekecewaan di matanya segera hilang, digantikan oleh kegembiraan. Jarum kematian dunia bawah jauh lebih kuat daripada tetesan air dunia bawah sebelumnya. Suara mendesing! Suara mendesing! Suara mendesing! Jarum kematian dunia bawah terlalu cepat. Kemanapun ia melewatinya, akan ada tumpukan mayat dan lautan darah. Tak satu pun dari Dewa Ilusi yang cukup beruntung untuk melarikan diri, dan mereka semua menjadi jiwa di bawah jarum kematian dunia bawah. Melihat adegan ini, Dewa Ilusi Humanoid terkejut sekaligus marah. Dia mengeluarkan raungan keras dan bergegas mendekat seperti seekor burung besar yang melebarkan sayapnya. Cakar kanannya terentang, meraih Zuawan. Mata Zuawan tenang saat dia mengarahkan jari pedang di tangan kanannya. Tiba-tiba, jarum kematian dunia bawah melesat seperti pelangi, langsung menuju ke ruang di antara alis Dewa Ilusi Humanoid. Dewa Ilusi Humanoid secara alami merasakan ketajaman jarum kematian dunia bawah. Dia meraung pelan dan mengarahkan jari pedang tangan kanannya ke kekosongan. Kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, berubah menjadi batu hitam besar. Ding! Jarum kematian dunia bawah menghantam batu hitam itu, dan momentum ke depannya sedikit terhenti. Namun, batu hitam itu tidak menghentikan jarum kematian dunia bawah dalam waktu lama sebelum akhirnya roboh. Jarum kematian dunia bawah bersiul dan terus berlari menuju Dewa Ilusi Humanoid. Dewa Ilusi Humanoid mundur selangkah demi selangkah, dan sedikit ketakutan akhirnya muncul di matanya. Jarum kematian dunia bawah terlalu kuat, dan pertahanan yang dia buat tidak berguna. Semuanya roboh. Puncak kesendirian. Tangan kanan Zuawan menunjuk ke kehampaan, dan puncak terpencil setinggi seribu kaki menyapu ke belakang Dewa Ilusi Humanoid dalam sekejap. Dalam sekejap, Dewa Ilusi Humanoid terjebak dalam dilema. Di depannya ada Underward Deat Needle, dan di belakangnya ada puncak terpencil setinggi seribu kaki. Bertarung. Ilusi Humanoid Mata Tuhan menunjukkan sentuhan kegilaan. Dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah esensi. Begitu darah esensi muncul, ia mulai menggeliat dan akhirnya berubah menjadi tangan berdarah berukuran beberapa ratus kaki. Tangan berdarah itu langsung meluncur ke arah Underward Deat Needle di depannya. Kemanapun tangan itu lewat, bau amis akan tercium. Darahnya sangat banyak. Siapa yang tahu berapa banyak makhluk yang mati di bawah tangan ini? Bang! Saat tangan berdarah itu meledak, awan kabut darah meledak. Jarum kematian dunia bawah seperti pisau panas yang menembus mentega, menembus tangan yang berdarah dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, benda itu telah menembus tangan yang berdarah dan mengebor ke dahi Dewa Ilusi Humanoid. Poci.